Wan Wan ragu-ragu sejenak, Si Men Wu Ji, apakah kamu yakin? Apakah ada pilihan lain? Si Men Wu Ji menutup Evil Neter Fan di tangannya. Wan Wan memandang Mu Yu dan mengungkapkan senyuman yang sangat indah, itu benar, tidak peduli apa, Mu Yu dan adik perempuan Tian Ran juga milik kita sendiri, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Apa yang kalian berdua bicarakan? Gu Yi Tian mengerutkan kening, dia menganjurkan gerakan membunuh yang paling sederhana, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang diagram derivasi rumit di benak Mu Yu, jadi dia tidak mengerti apa yang dibicarakan Si Men Wu Ji dan Wan Wan. Kamu akan segera mengerti. Si Men Wu Ji dan Wan Wan saling berpandangan dan tersenyum. Si Men Wu Ji dan Wan Wan perlahan berjalan mendekat dan berpegangan tangan satu sama lain. Lalu, tiba-tiba terjadi perubahan pada tubuh mereka. Aura berwarna hitam keluar dari tubuh Si Men Wu Ji, berputar di sekitar tubuhnya, dan matanya diliputi cahaya putih. Di sisi lain, seluruh tubuh Wan Wan diselimuti cahaya putih, dan mata Wan Wan menjadi hitam pekat seperti tinta. Aura kuno mengalir keluar dari tubuh Si Men Wu Ji dan Wan Wan, langsung menyelimuti seluruh wilayah. Seolah-olah itu adalah pedang tajam yang sangat kejam, ia merobek penindasan domain dan menempati ruangnya sendiri. Utusan istana di langit terkesima dan berseru, kalian berdua sebenarnya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kalian berdua? Bagaimana tidak? Si Men Wu Ji dan Wan Wan tampaknya telah berubah total, seolah-olah mereka telah menjadi keseimbangan paling murni di dunia. Bahkan domain alam Grid Ascension tidak bisa mundur dari mereka. Aura hitam dan putih di tubuh mereka menjadi semakin kuat. Tanda pisah, tanda pisah. Di kota Perjudian, si tampan kecil yang sedang menyemangati Boyang Daoren tiba-tiba berhenti dan memandangi aura hitam putih di langit dengan ekspresi bingung di wajah kecilnya. Eh, gumam si kecil tampan. Ada apa? Bocah cilik. Boyang Daoren bertanya dengan bingung. Si tampan kecil menggaruk kepalanya dan berkata, ini terlalu aneh, si Men Wu Ji yang tidak tahu malu dan Wan Wan yang feme fatale sebenarnya. Bagaimana mereka menyembunyikannya dariku? Si Ebu Lao? Orang itu menyembunyikannya begitu dalam. Tunggu sebentar. Bukankah itu berarti kedua orang itu juga si Ebu Lao? Itu benar. Itu pasti. Saya tahu bahwa ketika saya bermain dengan mereka di masa lalu, aura mereka sangat familiar, tetapi mereka tidak memberi tahu saya. Sial, lain kali aku akan menghajar mereka. Gu Yi Tian dan Tian Ran juga memperhatikan perbedaan antara Si Men Wu Cheng dan Wan Wan. Pada saat ini, tubuh Si Men Wu Cheng dan Wan Wan telah kehilangan aura jahatnya yang nakal dan sulit diatur. Sebaliknya, mereka sangat husuk. Tubuh mereka diselimuti energi hitam dan putih, seolah-olah mereka adalah orang yang berbeda. Atau lebih tepatnya, mereka sama sekali bukan manusia. Utusan istana tiba-tiba tertawa, saya tidak menyangka, saya tidak menyangka, anak emas dan gadis giok dari vaksi jahat memiliki identitas yang begitu istimewa. Mereka benar-benar menipu ras jiwa kita, si Ebu Lao benar-benar kuat. Kalau begitu, saya ingin melihat apa hebatnya sepasang anak emas dan gadis giok yang terbentuk dari kekacauan Yin dan Yang. Di mana artefak Dao yang kamu jaga? Chaos Yin and Yang. Tian Ran membuka matanya lebar-lebar. Dia tahu apa maksud caotik Yin dan Yang karena Mu Yu tidak menahan apapun darinya. Mu Yu juga memiliki caotik Yin dan Yang di tubuhnya. Tapi mungkin bahkan Mu Yu tidak menyangka bahwa anak emas dan gadis giok dari vaksi jahat, simen wuceng dan wan wan, sebenarnya terbentuk dari caotik Yin dan Yang, satu hitam dan satu putih. Caotik Yin dan Yang ada di antara sembilan artefak Dao, dan mereka adalah harta sihir paling primitif dan kuat di dunia. Mengontrol caotik Yin dan Yang berarti mengendalikan artefak Dao. Sama seperti pohon mati yang merupakan penguasa caotik Yin dan Yang, dia mengendalikan kualir runtuhan pembuka. Mu Yu adalah penguasa caotik Yin dan Yang di Istana Arai, jadi dia mengendalikan Istana Arai. Sepertinya si ebu Lao juga mengendalikan artefak Dao, dan dia telah mengubah caotik Yin dan Yang miliknya menjadi simen wuceng dan wan wan. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kamu benar-benar berani menyerang pavilion sound court kami, kami pasti akan membunuhmu. Seluruh tubuh simen wuceng diselimuti cahaya hitam, tapi matanya dipenuhi cahaya putih yang aneh. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah jenis niat melahap dan membunuh yang paling murni, yang menyebabkan orang ketakutan. Seluruh tubuh wan wan ditutupi dengan cahaya putih bersih. Cahaya putih ini sangat murni, dan tidak lagi memiliki daya pikat yang dapat membawa bencana bagi suatu negara. Bagaimanapun, itu berkembang pesat dan memberi orang harapan tanpa akhir. Namun, mata hitamnya sangat dalam, sangat kontras dengan cahaya putih di sekitar tubuhnya. Desir. Semen wuji dan wan wan sudah bergegas keluar. Aura hitam dan putih mereka beresonansi satu sama lain, membentuk aura yang kuat. Seketika, ketujuh ular besar itu hancur berkeping-keping, namun ketujuh ular besar itu langsung mengembun menjadi satu dan terus bergerak maju ke arah mereka. Semen wuceng dan wan wan tidak mengambil inisiatif menyerang. Bahkan jika mereka adalah caotik yin dan yang, budidaya mereka saat ini masih berada di alam crossing kalamiti. Terlebih lagi, tanpa sie bu lao, mereka tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan pertarungan caotik yin dan yang yang kuat. Keduanya saling terkait satu sama lain, membentuk aura tai chi dan yin yang yang mengelilingi tubuh muyu. Mereka menyatu menjadi penghalang hitam dan putih yang melindungi muyu. Tujuh seni dunia bawah liar membombardir aura hitam dan putih yang mereka bentuk, tapi itu tidak merusak segelnya, juga tidak mempengaruhi muyu. Di sisi lain, aura pedang guyi Tian dan Tianran kadang-kadang meledak dari penghalang hitam dan putih, menebas ke arah utusan istana. Benci, kemampuan bertahan yang sangat kuat. Utusan istana sangat marah. Dia telah melahap dua bawahan crossing Kalamiti Realem, tetapi ketika dihadapkan dengan penghalang yang dibentuk oleh Simen Wucheng dan Wanwan, dia tidak berdaya. Identitas Simen Wucheng dan Wanwan disembunyikan terlalu dalam, dan caotik yin dan yang adalah eksistensi yang sangat kuat. Ketika digabungkan dengan kesadaran seseorang, kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih tirani. Kita harus menangkap Simen Wucheng dan Wanwan hidup-hidup sebelum mereka dewasa sepenuhnya. Selama kita menangkap mereka, kita bisa mengendalikan artefak Dao Siye Bulau. Pada saat itu, tatapan utusan istana tertuju pada Muyu di dalam penghalang hitam dan putih. Muyu juga seseorang yang ingin ditangkap oleh para spirita hidup-hidup. Ini karena Muyu bahkan lebih sulit dihadapi daripada Simen Wucheng dan Wanwan. Dia mengendalikan sepasang caotik yin dan yang lainnya, dan dia juga mengendalikan artefak Dao yang kuat. Utusan istana berteriak dengan marah. Kekuatan jiwa di tangannya sekali lagi meletus dengan cahaya putih menyilaukan yang dengan keras menyapu penghalang hitam dan putih. Dia bisa melihat batasan Simen Wucheng dan Wanwan. Bahkan jika mereka adalah caotik yin dan yang, mereka tetap seperti manusia dan memiliki kelemahan. Penghalang hitam dan putih menghantam dengan keras. Kecepatan putaran Simen Wucheng dan Wanwan sudah mulai melambat. Jelas bahwa mereka masih tidak dapat sepenuhnya melawan utusan istana Grand Ascension Realm. Setelah bertahan sejenak, mereka sudah tidak mampu bertahan. Simen Wucheng mengatupkan giginya dan berteriak, Muyu, apakah kamu sudah selesai? Kau ingin mengulur waktu? Anda terlalu banyak berpikir. Meski harus kuakui kalian berlima memang tangguh dan patut berbangga karena mampu menunda kami sekian lama, permainan sudah usai. Anda harus dengan patuh mengikuti saya kembali untuk menemui yang mulia. Utusan istana mencibir. Selama mereka menangkap Simen Wucheng dan Wanwan, dan kemudian menangkap Muyu, bahkan jika tiga ahli melampaui kesengsaraan meninggal, itu masih layak dilakukan. Domain Wild Matterward Seven unik menjadi semakin kuat. Pada saat tertentu, ketujuh ular putih besar itu tiba-tiba menyatu menjadi ular putih sepanjang 10 juta sang. Ular putih itu menutupi langit, seolah ingin menghancurkan seluruh langit. Ditekan di udara, seluruh kota perjudian jatuh ke dalam malam tanpa batas dan tanpa akhir, tanpa sedikitpun cahaya bersinar. Berengsek, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Simen Wucheng berteriak keras. Tunggu sebentar lagi. Wanwan berteriak. Penghalang hitam dan putih yang dibentuk oleh mereka berdua seperti setetes air di lautan di depan ular raksasa sepanjang 10 juta sang ini, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Dan saat ini, kepala ular putih raksasa sepanjang 10 juta sang sudah menghantam penghalang hitam dan putih mereka. Simen Wucheng dan Wanwan sama-sama mengatupkan gigi. Tapi saat ini, Muyu tiba-tiba membuka matanya. Diagram deduksi yang rumit dan misterius di matanya langsung menyatu pada satu titik. Saya tahu cara menangani domain ini. Ketika Muyu membuka matanya dan melihat aura Simen Wucheng dan Wanwan, dia tertegun sejenak. Tapi dia dengan cepat bereaksi. Pada saat ini, aura hitam dan putih keluar dari tubuhnya, itu adalah sepasang Yin dan Yang yang kacau. Yin dan Yang yang kacau langsung berubah menjadi susunan 8 trigram hitam dan putih di bawah kaki Muyu. Pola susunan 8 trigram menyebar ke tubuh Simen Wucheng dan Wanwan. Kemudian, seluruh kehampaan itu beriak dengan keras, seolah-olah ada gelombang yang menggulung mereka, membawa mereka ke dalam gelombang. Pada saat yang sama, ular raksasa sepanjang 10 juta zang dari Wild Neter World 7 unik menggigit Muyu. Itu menggigit pola susunan 8 trigram yang dibentuk oleh Muyu. Pola susunan 8 trigram menyatu dengan vitalitas seluruh kota perjudian, secara paksa memblokir serangan ular raksasa itu. Semua orang telah menjauh dari ular raksasa itu, meninggalkan jangkauan pembunuhan ular raksasa itu. Kamu ingin menangani domainku hanya dengan kamu. Hahaha. Pemikiran yang penuh angan-angan. Kata utusan istana dengan nada menghina. Belum pernah ada orang yang berani memprovokasi master alam kenaikan besar ketika mereka berada di alam melampaui kesengsaraan. Bahkan jika utusan istana baru saja melangkah ke alam kenaikan besar, masih ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara alam kenaikan besar dan alam melampaui kesengsaraan. Namun, mata Muyu juga bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Pada saat yang sama, tanda emas dan putih berputar di sekelilingnya. Sebuah tanda hijau menyapu dari bawah kakinya, menembak dengan keras ke belakangnya. Memadamkan. Saat rune hijau sampai di belakang Muyu, kepala ular raksasa juga muncul dari tempat itu, menggigit rune hijau. Teman baik, Anda sebenarnya bisa menebak di mana ular raksasa saya akan muncul. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, dalam menghadapi kekuatan absolut, trik apapun tidak ada gunanya. Utusan istana mengulurkan tangannya lagi. Dia mengendalikan ular raksasa itu, ingin merobek tanda hijau Muyu menjadi beberapa bagian. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah karena dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana ular raksasa itu menggigitnya, ia tidak dapat menghancurkan rune hijau tersebut. Rune hijau itu seperti benang yang melilit ular putih raksasa. Dalam sekejap mata, ia merangkak ke seluruh tubuh ular raksasa itu dan menyatu dengannya. Permainan anak-anak, apakah teknik susunanmu hanya lelucon? Utusan istana segera menenangkan diri karena meskipun tanda hijau itu melekat pada ular putih raksasanya, itu tidak berpengaruh apapun padanya. Ular putih raksasa itu masih menggigit Muyu dan yang lainnya. Namun, Muyu tidak mengelak kali ini. Dia berdiri di tempat yang sama dan menyaksikan dengan acuh-ta'acuh saat ular raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya. Meskipun ular putih raksasa itu menggigit dengan cara yang sangat arogan, seolah-olah ada celah yang tidak dapat diatasi antara ular itu dan lambang emas. Ia tidak bisa menggigit. 1062. Di depan kekuatan absolut, teknik formasimu pada dasarnya tidak dapat diblokir. Utusan istana mencibir sambil melihat Muyu. Setelah itu dia mengintegrasikan kekuatan jiwa di tangannya ke dalam Wild Dark Seven unik, dan cahaya putih berkembang di seluruh tubuh ular putih. Kaca Begitu dekat namun dunia terpisah hanya bertahan sesaat, lalu tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Retakan merayapi seluruh penghalang emas, lalu runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung banyaknya. Tapi Muyu tidak panik, dia telah memadatkan formasi 8 trigram berwarna cian di bawah kakinya, dan pada saat yang sama, pola formasi berwarna hijau pada tubuh ular putih juga mulai bersinar, beresonansi dengan formasi 8 trigram di bawah Kaki Muyu Ular putih hendak mematahkan teknik formasi Muyu, tetapi tiba-tiba seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuh besarnya diluruskan secara paksa, membentuk garis lurus. Meski begitu, mulut besarnya masih menggigit Muyu. Namun mulutnya yang berdarah justru langsung menembus penghalang hitam putih, menembus tubuh kelompok Muyu, dan tidak menggigit kelompok Muyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Utusan istana sangat terkejut. Dia dengan jelas melihat kelompok Muyu di depan matanya, dan berpikir bahwa itu cukup untuk menelan kelompok Muyu ke dalam perut ular putih, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah ular putih tirani itu menggigit pola formasi emas, itu tetap saja terjadi. Tidak menggigit Muyu. Teknik formasi, angin-angin satu garis. Teknik formasi, formasi bayangan cermin. Sudah waktunya kita melakukan serangan balik. Muyu sudah menceritakan rencana itu dalam pikirannya kepada semua orang melalui formasi penghubung satu hati angin-angin. Si Menwuji dan Wanwan juga berhenti, lalu saling memandang, mereka terbang ke arah yang berbeda. Serangan balik, kamu terlalu naif. Utusan istana melihat Si Menwuji dan Wanwan telah terbang ke arah yang berbeda, dan tindakan seperti inilah yang dia inginkan. Ular besar yang menutupi langit sudah dipaksa bergerak dalam garis lurus, namun teknik formasi semacam ini tidak bisa membatasinya lama-lama. Dalam sekejap, dia membiarkan ular besar itu menyingkirkan teknik formasinya, lalu secara bersamaan menghilang dari tempat itu, dan sekali lagi berubah menjadi tujuh ular besar, dan secara terpisah terbang menuju kelompok Si Menwuji. Jika kamu tidak berpisah, kamu mungkin masih memiliki kesempatan. Tapi jika kamu berpisah, kamu akan mati. Utusan istana mencibir. Ular raksasa itu bisa muncul di mana saja di wilayah kekuasaannya. Sebelum Si Menwuji dan yang lainnya bisa berdiri teguh, ular raksasa itu sudah muncul di belakang mereka dan menggigit. Namun di saat berikutnya, senyuman utusan istana membeku. Ini karena ular raksasa itu tidak menggigit Si Menwuji dan yang lainnya. Suara mendesing. Niat pedanggu Yi Tian terhapus. Dia sepertinya sudah memperkirakan dari mana ular raksasa itu akan menyerang. Hanya dalam satu kali pertukaran, ular raksasa yang sangat sombong itu terkoyak-koyak dan berubah menjadi ketiadaan. Dan Si Menwuji, Wan Wan, dan Tian Ran pun berturut-turut memenggal kepala ular raksasa yang baru saja muncul tersebut. Seluruh prosesnya bersih dan efisien, tanpa sedikitpun kecerobohan. Bagaimana ini mungkin? Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Utusan Istana dengan marah meraung. Kekuatan jiwa putih menyebar dari tubuhnya sekali lagi, mengembun menjadi tujuh ular raksasa yang jatuh ke arah mereka. Tapi saat ini, Muyu sudah muncul di pusat wilayah kekuasaan Utusan Istana. Aura kuat Guyitian dan yang lainnya telah berkumpul sepenuhnya di tubuh Muyu. Niat pedang tak berujung di tangan Muyu tiba-tiba meledak dan menusuk ke satu titik. Murid Utusan Istana menyusut. Titik itu adalah titik lemah seluruh wilayah kekuasaannya. Teknik sihir apapun memiliki titik lemah, tetapi Utusan Istana telah menyembunyikan kemampuan domainnya dengan sangat baik. Mustahil bagi orang normal untuk merasakannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Muyu benar-benar dapat menemukan titik lemah domainnya secara akurat. Bang! Utusan Istana dengan marah meraung. Dia tidak bisa lagi mempertahankan domainnya dan domain itu tiba-tiba meledak, menghilang tanpa jejak. Dia dengan marah menatap Muyu. Dikalahkan oleh sekelompok Junior Crossing Kalamiti, ini adalah aib bagi Master Great Ascension Realem. Tapi dia masih tidak mengerti. Dengan budidaya Muyu, bahkan jika dia telah menemukan titik lemah dari wilayah kekuasaannya, itu seharusnya tidak cukup untuk menghancurkannya. Bagaimana Muyu bisa mencapai ini? Utusan Istana mengalihkan pandangannya ke pedang klon bayangan milik Muyu. Tiba-tiba, dia tercengang. Ujung pedang klon bayangan sebenarnya dipilin dengan dua aura hitam dan putih yang aneh. Aura hitam dan putih ini bahkan lebih mendalam dari Yin dan Yang. Sepertinya ia bisa menelan segala sesuatu dan menghancurkan segalanya. Apakah itu aura hidup dan mati? Anda benar-benar dapat mengendalikan aura hidup dan mati sedemikian rupa. Utusan Istana sebenarnya mengenali sifat sebenarnya dari aura hidup dan mati. Jelas sekali bahwa dia tahu betapa menakutkannya hal-hal ini. Pada saat ini, dia tidak lagi memandang Muyu dengan jijik, tetapi sangat terkejut. Dalam kesannya, tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan aura hidup dan mati karena mereka adalah kekuatan paling primitif di dunia. Mereka mengendalikan keseimbangan segala sesuatu dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Muyu terengah-engah. Dia harus mengakui bahwa utusan Istana masih cukup kuat. Pedang ini telah mengumpulkan kekuatan empat orang lainnya. Jika bukan karena mereka berempat, tidak mungkin bagi Muyu untuk mengalahkan utusan alam kenaikan besar dengan kekuatannya sendiri. Namun, pedang ini hampir menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Meskipun domain utusan Grid Ascension Realm telah rusak, dia tetaplah Master Grid Ascension Realm. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dia dan Crossing Calamity Stage. Namun, Muyu tidak mau menyerah. Pola susunan di tubuhnya melonjak dan seluruh kota Judi sekali lagi melonjak dengan vitalitas yang kuat. Itu melonjak langsung ke langit, menyebabkan wajah utusan Istana berubah. Benci. Tunggu saja. Lain kali aku bertemu denganmu, aku pasti akan membunuhmu. Utusan Istana sudah mundur. Baru saja, kekuatan jiwanya ditekan oleh penduduk kota Judi dan dia mengalami sedikit luka. Sekarang kemampuan domainnya rusak, kekuatan jiwa di tubuhnya telah dikonsumsi lebih banyak lagi. Jika dia tidak pergi, dia takut dia akan benar-benar mati di tempat ini hari ini. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Muyu telah memadatkan niat pedangnya lagi. Niat pedang yang bercampur dengan vitalitas tidak dapat dihentikan saat itu meledak ke arah utusan Istana. Dia siap membunuh utusan Istana ketika dia tidak bisa melawan. Namun, pada saat ini, aura yang lebih mengerikan melesat dari jauh. Aura ini berat dan kuat, seperti raksasa berguling, menyebabkan wajah Muyu dan yang lainnya berubah lagi. Master Alam kenaikan hebat lainnya. Suara mendesing. Niat pedang kental Muyu terkena cahaya putih dan menghilang seketika. Utusan Istana, kamu agak lambat. Utusan Istana berkata dengan muram. Bayangan putih suci muncul di samping utusan Istana. Aura orang ini sebanding dengan utusan Istana di puncaknya. Saya pikir Anda sendiri yang akan menyingkirkan mereka. Saya tidak menyangka Anda akan dipukuli begitu parah. Anda bahkan kehilangan dua orang Anda sendiri. Sungguh memalukan. Utusan Istana berkata dengan acuh tak acuh. Master Alam kenaikan besar kedua dari Istana tiga kali lipat. Hati Muyu dan yang lainnya telah tenggelam ke dasar. Mereka bisa saja membunuh Utusan Istana sekarang, tetapi mereka tidak menyangka bala bantuan dari Istana tiga kali lipat akan datang begitu cepat dan menyelamatkan Utusan Istana. Pada saat ini, budidaya Muyu dan yang lainnya berada di tahap crossing calamity. Bahkan dengan bantuan kota judi, mereka bukanlah tandingan Utusan Istana. Berhenti bicara omong kosong. Tangkap mereka hidup-hidup untukku. Aku akan kembali dan menjelaskan sisanya kepada Tuhan. Utusan Istana mundur ke samping dengan marah. Dia sama dengan Muyu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kemunculan Utusan Istana menghancurkan harapan Muyu dan yang lainnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Master Grid Ascension Realem lainnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Si Men Wu Hao bertanya. Bertarung. Gu Yi Tian tidak berpikir untuk mundur. Kami bukan tandingan mereka. Wan Wan mengerutkan kening. Kita masih harus berjuang. Kata Muyu. Muyu menggerakkan pedangnya. Dia benar-benar tidak memiliki sarana untuk melawan Master Grid Ascension Realem lainnya. Saat ini, situasinya telah terbalik. Namun dalam kondisi mereka saat ini, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari tangan Master Grid Ascension Realem. Lalu kenapa kamu tidak patuh menunggu untuk ditangkap? Utusan Istana mencibir. Kemampuan domen yang menakutkan telah menyapu dan menyegel lingkungan mereka. Kemampuan domen utusan istana membuat mereka tidak bisa menolak. Berengsek. Muyu mengatupkan giginya. Jika budidayanya lebih tinggi, dia akan dapat mengandalkan kota judi untuk bertarung dengan utusan istana lagi. Tapi sekarang dia bahkan tidak punya kemampuan untuk mundur. Tepat ketika hati mereka terasa sangat berat, wilayah yang menekan mereka dengan kuat tiba-tiba tampak terkoyak oleh seseorang. Kemudian Muyu dan yang lainnya merasakan seluruh tubuh mereka menjadi ringan. Di saat yang sama, aura kuat lainnya melindungi mereka. Master Alam kenaikan besar ketiga. Siapa ini? Utusan Istana berbalik dan menatap orang luar itu. Saya rasa belum terlambat bagi saya untuk datang. Suara lembut namun tegas datang dari langit. Suara ini seperti seberkas cahaya di kegelapan, membuat pikiran semua orang bergetar. Muyu berbalik dan menatap orang itu. Jubah putih berkibar tertiup angin. Dia lembut dan anggun. Aura acuh tak acuh mengelilinginya. Dia berdiri di sana seperti tembok yang keras, membuat orang merasa nyaman. Cheng Yan. Kakak tertua, kamu. Muyu memandang Cheng Yan dengan kaget. Aura Master Grid Ascension Realm sebenarnya datang dari Cheng Yan. Cheng Yan tersenyum pada Muyu. Maaf, saat aku mendapat kabar itu, aku berusaha semaksimal mungkin untuk bergegas ke sini. Untungnya, akhirnya aku berhasil. Si Men Wu Ji, Wan Wan, dan yang lainnya juga terkejut. Cheng Yan sebenarnya telah melangkah ke alam kenaikan besar. Ketika utusan istana dan utusan istana melihat Cheng Yan, mereka sudah membuang rasa jijik mereka. Aura Cheng Yan tenang dan kental. Bahkan utusan istana di puncaknya tidak dapat melihatnya. Murid tertua Suat Sado Chen Feng, Cheng Yan. Sepertinya kami semua meremehkan Anda. Kata utusan istana. Cheng Yan berjalan ke sisi Muyu dan meletakkan tangannya di bahu Muyu. Kekuatan roh yang akrab dan lembut memasuki tubuh Muyu, membantunya pulih dari luka-lukanya. Apakah kamu baik-baik saja? Cheng Yan bertanya. Saya baik-baik saja, jawab Muyu. Untuk dapat memaksa Master Grid Ascension Realm sejauh ini, kamu telah melakukannya dengan baik. Cheng Yan tersenyum. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya. Selama utusan istana datang selangkah kemudian, aku pasti bisa membunuhnya. Muyu menggelengkan kepalanya. Cheng Yan berbalik dan memandang acuh-ta'acuh pada utusan istana yang terluka parah. Dia berkata, dia tidak akan selamat. Ketika utusan istana dikejauhan mendengar kalimat ini, wajahnya berubah. Namun, utusan istana di samping tertawa terbahak-bahak. Matanya seperti ular berbisa saat dia melihat ke arah Cheng Yan. Cheng Yan, kamu punya kata-kata yang begitu besar. Kamu ingin membunuh seseorang di depanku. Sudahkah kamu bertanya padaku? Cheng Yan perlahan mengulurkan tangannya dan pedang kokoh muncul di tangannya. Cahaya pedang tertahan dan tidak sedikitpun ujung pedang yang terlihat. Itu tampak biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja. Tapi pedang inilah yang membuat semua orang merasakan penindasan yang tak terlukiskan saat pedang itu menembus udara. Aku tidak perlu bertanya padamu. Cheng Yan menjentikan pergelangan tangannya dan ujung pedangnya tiba-tiba terbuka. Pedang ki yang melonjak seperti sungai yang meluap. Itu melonjak, menelan seluruh ruang dalam sekejap mata. Semua orang merasa tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka di depan pedang ki ini. Weng! Utusan istana yang terluka parah tiba-tiba membelalakkan matanya. Tubuhnya dipenuhi retakan. Pedang ki tanpa sadar telah menembus kepalanya, menghancurkan jiwanya dan menghancurkan kesadarannya. Karena penduduk istana lapisan ketiga harus mati. Cheng Yan perlahan berkata. Bang! Tubuh utusan istana meledak, berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang di udara. 1063 Kesunyian Muyu dan yang lainnya dikejutkan oleh pedang Cheng Yan. Pedang Cheng Yan sangat cepat, begitu cepat bahkan kapten istana panggung kenaikan besar lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kamu, bagaimana ini mungkin? Kapten istana kaget dan marah, dan ekspresi arogan di wajahnya sudah menghilang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cheng Yan benar-benar akan membunuh kapten istana di depannya. Di depannya, seorang ahli Grand Ascension Stage yang bermartabat, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Kamu juga harus mati. Cheng Yan dengan ringan mengangkat pedang di tangannya. Pedang pembersih erosi kokoh dan kokoh, dan langsung membentuk pusaran di langit, berkomunikasi dengan seluruh dunia. Suara mendesing. Niat pedang-pedang surgawi ketiga mengalir dari langit, dan dibandingkan dengan serangan gabungan Muyu dan Tian Ran, itu seratus kali lebih tirani. Langit tampak sedikit terguncang oleh pedang ini. Niat pedang ini sangat menakutkan, dan kekuatan surgawi yang cemerlang tidak ada bandingannya di dunia. Aura yang diturunkan mengguncang seluruh kota judi, seolah-olah seluruh dunia tidak dapat menahan pedang ini. Tidak hanya kapten istana, tetapi bahkan Muyu dan yang lainnya pun terkejut. Cheng Yan, apakah sebenarnya kuat sampai sejauh ini? Teknik jiwa raungan, raungan tiran penakluk surga. Wajah kapten istana berubah, dan manik jiwa putih muncul di sekelilingnya. Manik jiwa mekar dengan cahaya suci, dan cahaya putih menyebar, seolah-olah seluruh langit ditutupi dengan lapisan baju besi suci. Cahaya putih bersinar di langit, dan ingin menghancurkan pedang surgawi Cheng Yan. Wilayah kapten istana, raungan tiran penakluk surga. Namun, pedang surgawi Cheng Yan tidak bergerak, dan pedang ki yang kuat dan mantap menebas, dan secara langsung merobek domen tirani yang ditampilkan oleh kapten istana, di ribuan pecahan. Semua pecahan itu disusun kembali oleh kekuatan aneh, dan dipadatkan menjadi pedang putih raksasa, dan pada gilirannya, diledakkan ke arah kapten istana. Anda! Kapten istana mengertakkan giginya, dan langsung berbalik, merobek kekosongan, dan berubah menjadi cahaya putih, dan bergabung ke dalam kehampaan. Hanya dalam satu pertukaran, kapten ola ingin melarikan diri. Dengan martabat seorang master panggung daceng, kapten istana merasa sangat sedih. Dia berpikir bahwa ketika dia tiba di sini di bawah bimbingan utusan istana, dia akan dapat menangkap Mu Yu dan yang lainnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa master panggung daceng, ceng yan, akan muncul. Budidaya ceng yan bahkan lebih kuat dari miliknya, dan dia membunuh utusan istana di depannya. Saat utusan ola terbunuh, komandan ola memahami bahwa dia bukan tandingan ceng yan. Jika dia memilih untuk bertarung daripada melarikan diri, dialah yang akan mati berikutnya. Dia tidak punya keberanian untuk melawan. Dia harus melarikan diri. Namun, niat pedang ceng yan telah menembus dan menebas cahaya putih di kehampaan. Ah! Teriakan kapten istana datang dari cahaya putih. Sebuah lengan muncul dari cahaya putih. Lengannya bersinar dengan cahaya putih, dan kemudian cahaya putih itu perlahan menghilang. Lengannya menjadi sangat jelek, seperti cakar kotor binatang buas. Lalu, tiba-tiba meledak di udara dan berubah menjadi bubuk. Semuanya kembali tenang. Pedang surgawi di udara telah menghilang, dan ceng yan perlahan menahan auranya. Sayang sekali, kamu memotong lenganmu dan melarikan diri. Kemampuan istana lapis ketiga untuk melarikan diri cukup hebat. Ceng yan berkata dengan sedikit penyesalan. Muyu melihat ke tempat kapten istana melarikan diri. Ada fluktuasi domain lain di sana, dan dia sudah tahu apa itu. Itu seperti ketika azure dragon dan raja monster lainnya menyegel kemampuan domain mereka dalam sesuatu dan memberikannya kepada Muyu. Kapten istana juga menggunakan kemampuan domain yang diberikan kepadanya oleh orang lain untuk melarikan diri. Kalau tidak, pedang ceng yan sudah cukup untuk membunuhnya. Si Men Wuji, Wan Wan, dan yang lainnya tersenyum pahit. Ceng yan sudah sangat kuat. Meskipun dia tidak membunuh kapten istana, pedang surgawi ceng yan sebenarnya telah menyebabkan kapten istana kehilangan keberanian untuk bertarung. Cukup meremehkan dunia. Pedang surgawi benar-benar ganas. Gu Yi Tian diam-diam melihat ketiga pedang raksasa itu. Dia tahu bahwa pedang besarnya tidak mungkin bisa melawan pedang surgawi. Namun, matanya menunjukkan semangat juang yang lebih kuat. Sebagai seorang kultifator tubuh, dia tidak akan pernah berhenti karena kekuatan di depannya. Dia akan berusaha untuk meningkatkan dirinya dan menantang pedang surgawi. Mu Yu dan Tian Ran telah mengambil pedang surgawi mereka. Keduanya agak lelah. Berurusan dengan orang Great Ascension Stage benar-benar terlalu sulit. Namun, kapten istana telah terbunuh. Tidak peduli seberapa besar harganya, itu sepadan. Ular raksasa itu menghilang, dan awan gelap di langit pun menghilang. Matahari sekali lagi menampakkan sinarnya, menerangi seluruh bumi. Kakak senior, kamu datang pada waktu yang tepat. Mu Yu memandang Cheng Yan, dan berkata dengan perasaan yang rumit. Setelah berpisah di Clearwater City, beberapa dari mereka memilih jalannya sendiri. Namun, Cheng Yan tetap memikul tanggung jawab sebagai kakak tertua. Dia berkultifasi untuk menjadi lebih kuat, mencari adik laki-lakinya, dan mencari tuannya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Cheng Yan telah mencapai tahap kenaikan besar. Kakak tertua akan selalu menjadi kakak tertua. Cheng Yan memandang Mu Yu dengan lembut. Mata kedua bersaudara itu bertemu dalam sekejap. Itu sangat familiar. Tidak ada halangan. Seolah-olah mereka telah kembali ke Masaryang di Gunung Luoshen. Pada saat itu, Cheng Yan masih menjadi kakak tertua yang bertanggung jawab, dan Mu Yu adalah kakak muda yang suka bertengkar. Cheng Yan bertanya, apakah kamu masih ingat janji antara kamu dan aku? Janji itu adalah janji yang dibuat Cheng Yan untuk membantu Mu Yu dalam perjalanan ke Sekte Elixir Cauldron. Mu Yu tahu apa yang dibicarakan Cheng Yan. Saat itu, Cheng Yan sedang menunggu Mu Yu dan ketiga adik laki-lakinya kembali ke rumah. Dia membantu Mu Yu. Sebagai imbalannya, dia hanya menginginkan rumput reinkarnasi hati surgawi emas dari Mu Yu. Ketika seseorang tidak kehilangan dirinya sendiri, rumput reinkarnasi hati surgawi akan memancarkan cahaya kemasan. Mu Yu mengulurkan tangannya. Rumput reinkarnasi hati surgawi berwarna emas muncul di telapak tangannya. Dia berkata dengan lembut, Kakak senior, ini yang kamu inginkan. Daun rumput reinkarnasi hati surgawi bergoyang di bawah sinar matahari. Itu terlihat sangat murni, bagaikan matahari kemasan yang menghangatkan hati orang-orang. Cheng Yan mengambil rumput reinkarnasi hati surgawi emas. Rumput reinkarnasi hati surgawi emas bersinar di tangannya seolah memikul tanggung jawab yang berat. Setidaknya, kamu lah orang pertama yang pulang ke rumah. Senyuman Cheng Yan sangat lembut. Tanda pisah-tanda pisah. Para penjudi di kota perjudian masih bersukaria. Namun, ada beberapa orang yang melayang di langit di atas kota perjudian. Mereka telah bergabung untuk menghadapi utusan istana tahap kenaikan besar dengan budidaya tahap kesengsaraan mereka, tetapi mereka juga telah mengeluarkan banyak energi. Untungnya, Cheng Yan telah tiba di saat-saat terakhir dan membunuh utusan istana. Kalau tidak, utusan istana pasti sudah kabur dari tempat ini. Muyu memandang Cheng Yan, kakak seniornya selalu lembut dan acuh tak acuh. Meski mereka sudah lama tidak bertemu, kakak seniornya tetap dewasa dan mantap. Kamu sangat kuat. Gu Yitian memandang Cheng Yan. Matanya masih dipenuhi semangat juang yang kuat. Gu Yitian selalu ingin bertarung dengan Cheng Yan sejak dia pergi ke Gunung Fulong untuk mencari Yumon di Pegunungan Moyun. Namun, Cheng Yan tidak memberi kesempatan pada Gu Yitian. Saat itu, kekuatan Gu Yitian hanya setara dengan tahap pendirian yayasan, sedangkan budidaya Cheng Yan berada di tahap jindan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Cheng Yan masih satu tingkat lebih kuat dari mereka. Kita seharusnya tidak menjadi lawan. Cheng Yan tersenyum. Lawan mereka bukanlah satu sama lain, melainkan istana ketiga. Semangat juang Gu Yitian tidak berkurang. Aku akan menantangmu di masa depan. Setelah kita menghancurkan istana ketiga, jika kita masih hidup saat itu, aku akan memberimu kesempatan. Cheng Yan mengangguk. Gu Yitian memandang Mu Yu dan berkata, aku juga ingin menantangmu. Gu Yitian hanya memperhatikan lawan-lawannya. Oke. Mu Yu mengangguk. Dia menghormati lawan seperti Gu Yitian. Seseorang yang tidak dapat berkultifasi dan mengandalkan kultifasi fisik untuk mencapai titik ini. Ketekunannya sungguh luar biasa. Meskipun Gu Yitian masih bukan lawan Mu Yu, Mu Yu tidak akan pernah mengendur. Gu Yitian akan bekerja lebih keras. Dia tidak akan membiarkan Gu Yitian melampauinya. Sepertinya hari ini adalah hari perayaan di kota Perjudian. Saya sedang memikirkan apakah saya harus meminta Dubying untuk menganggap hari ini sebagai hari jadi. Si Men Wu Ji memandang para penjudi di bawah. Para penjudi inilah yang memberi mereka kekuatan untuk menghadapi utusan istana. Kalau begitu aku akan menyebutkannya, aku akan menyebutkannya. Aku baru saja berteriak paling keras. Sebut saja hari judi Siaosuai. Siaosuai memegang dua bendera kecil di tangannya dan mengibarkannya dengan gembira. Mu Yu menyentuh dahinya. Dia merasa tidak berdaya karena sikap Siaosuai yang tidak tahu malu. Mereka kembali ke kota Perjudian. Semua penjudi di kota Perjudian terpengaruh oleh susunan Mu Yu. Mereka masih berpesta tanpa kenal lelah. Itu sangat meriah. Boyang Daoren menyapa Gu Yi Tian. Dia memandang Mu Yu dan yang lainnya dengan kagum. Boyang Senior, Mu Yu dan Cheng Yan menangkupkan tangan mereka. Boyang Daoren segera tersenyum. Saya tidak berani disebut Senior. Saya tidak menyangka setelah tidak bertemu Anda selama beberapa tahun, Anda semua akan menjadi begitu kuat. Orang tua ini hanyalah setitik debu di dasar dunia kultifasi. Saya tidak berani dipanggil Senior. Senior pasti bercanda. Gu Yi Tian adalah teman kami. Anda adalah guru Gu Yi Tian. Tentu saja, Anda adalah Senior kami. Mu Yu berkata sambil tersenyum. Ya, ketika kami menetap di pegunungan Moyun, Senior membantu Tuan kami berkali-kali. Bahkan jika kami telah menjadi kuat sekarang, kami tidak bisa melupakan senioritas ini. Kata Cheng Yan. Boyang Daoren pun menghela nafas haru. Baru saja, dia melihat pertempuran di langit. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kesan yang mendalam. Dia juga memahami keberadaan kuat seperti apa yang dimiliki Mu Yu dan Cheng Yan. Itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai seumur hidupnya. Namun Boyang Daoren juga memiliki harga diri tersendiri. Dia menatap Gu Yi Tian yang penuh tekat dan hatinya dipenuhi rasa bangga. Boyang Daoren hanya berada pada zaman Jindan. Namun, muridnya juga bisa sangat berbakat. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan mampu membina murid yang gigih seperti Gu Yi Tian. Belum lagi sekte debu jatuh, yang menduduki peringkat terakhir di antara 20 sekte di pegunungan Moyun, memiliki naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Murid-murid mereka bahkan lebih kuat. Tuan, aku minta maaf telah membuatmu menderita. Kata Gu Yi Tian. Boyang Daoren menepuk bahu Gu Yi Tian. Aku telah menjadi beban bagimu. Gu Yi Tian menoleh ke Mu Yu dan berkata, Jika kamu membantuku melindungi tuanku, aku akan pergi bersamamu untuk menangani istana Sancong. Mu Yu menganggup dan berkata, Jangan khawatir. Saat ini, ada dua tempat teraman di dunia budidaya. Saya akan mengirim boyang senior ke sekte arai kami. Orang-orang dari istana Sancong tidak bisa masuk ke sana. Terima kasih. Kata Gu Yi Tian. Mu Yu melirik para penjudi yang masih bersukaria. Pola susunan di tangannya muncul. Kemudian, dia menghilangkan susunan ilusi pada semua orang dan membangunkan mereka dari ilusi. Setelah orang-orang ini bangun, mereka semua terkejut dan ragu. Beberapa dari mereka masih ingin melanjutkan dan enggan untuk bangun dari mimpi menghasilkan banyak uang. Apa yang sedang terjadi? Mana uang saya? Mengapa itu hanya mimpi? Saya baru saja bermimpi menghasilkan 10 juta. Aku baru saja memenangkan setiap taruhan. Keberuntunganku luar biasa. Banyak penjudi yang menepuk pahanya dan merasa itu adalah mimpi indah. Namun, itu hanya mimpi indah. Lalu siapa yang memenangkan persaingan di arena tadi? Benar. Dimanakah orang-orang kotor dan tercela dari Istana Sancong? Apakah mereka dikalahkan? Mereka sangat tidak tahu malu. Saat pertama kali mendengar ada yang memfitnah Istana Sancong, saya malah berdebat dengan orang tersebut. Sekarang saya tahu bahwa berita itu bukannya tidak berdasar. 1064 Dubi Ying memiliki halaman yang indah dan mewah. Pada saat ini, Muyu dan yang lainnya sudah duduk di halaman-halaman ini. Halaman yang disediakan oleh Dubi Ying sepi dan terpencil. Setiap orang duduk di tempat berbeda di halaman. Semen wuhau setengah berbaring di atas batu datar, dan di tangannya ada sebotol anggur, yang dia tuangkan sendiri. Wan-wan dengan santai duduk di atas rumput air di samping kolam kecil. Kakinya berada di air jernih sambil bermain dengan ikan emas di sungai. Ada pohon beringin di halaman dengan ayunan yang digantung di sana. Si tampan kecil dengan gembira duduk di ayunan, berayun tanpa henti. Hanya saja dia tidak merasa khawatir. Muyu bersandar di batang pohon dan menatap punggung si tampan sambil merenung. Tian Ran sedang duduk di kursi di samping Muyu. Ada meja kayu di depannya. Pada saat ini, dia memegang dagunya dan dengan penasaran mengukur Muyu dan Wan-wan. Gui Tian dan Boyang Daoren sedang duduk di satu sisi. Boyang Daoren masih agak pendiam. Cheng Yan duduk di hadapan Tian Ran dan menuangkan sepoci teh untuk semua orang. Setelah pertempuran, sepertinya tidak ada yang mau bicara. Banyak hal telah terjadi hari ini dan kota perjudian bukan lagi tempat yang aman. Boyang Daoren sudah beristirahat di kamar halaman. Tubuhnya masih sangat lemah dan Muyu sudah merawatnya. Setelah Gui Tian menenangkan tuannya, dia keluar ruangan dan diam-diam duduk di hadapan Cheng Yan. Cheng Yan juga menuangkan secangkir teh untuknya. Terima kasih. Gui Tian hanya berkata. Muyu memandang si Menwuji dan Wan-wan dan berkata, aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar kacau Yin dan Yang. Si Menwuji dengan santai meminum seteguk anggur dan berkata sambil tersenyum, orang tua itu hanya menyukai fisiku dan Wan-wan, jadi dia menyegel kekuatan Yin dan Yang di tubuh kami. Awalnya, kami enggan menggunakan kekuatan ini. Bagaimanapun, Wan-wan tidak pernah menyukaiku. Kaki Wan-wan bergoyang di dalam air dan dia tersenyum, kamu tidak terlihat cukup dewasa. Saya lebih suka yang maskulin. Si Menwuji berkeliling dunia kultifasi untuk menggoda talenta muda dari berbagai sekte, dan Wan-wan terkenal kejam, tetapi mereka tidak pernah mengalami kecelakaan. Keyakinan mereka pasti datang dari kekacauan utama Yin dan Yang di tubuh mereka. Xiao Suai mengayunkan ayunannya tinggi-tinggi, memegang dua bendera kecil di tangannya. Dia bertanya dengan penuh semangat, lalu kamu termasuk dalam artefak Dao yang mana? Ini juga yang ingin diketahui Muyu. Mengenai sembilan artefak Dao, Muyu hanya tahu tentang kualir runtuhan pembuka dan Aula Arai. Dia tidak tahu sisanya. Si Menwu Cheng dan Wan-wan saling berpandangan. Si Menwu Cheng berkata, artefak Dao orang tua itu disebut si Etian. Itu adalah kapak yang sangat berdarah. Satu kapak dapat menekan langit dan bumi dan mengubah segala sesuatu menjadi jahat. Sayangnya, kapak itu tidak ada di sini. Tidak di sini. Bahkan kalian tidak dapat menemukannya. Muyu bertanya dengan heran. Si Menwu Ji mengangkat bahunya, primal keos Yin dan Yang hanya tersegel di tubuh kita. Kita bisa menggunakan primal keos Yin dan Yang, tapi kita bukanlah primal keos Yin dan Yang. Si Etian itu ada di dunia lain. Itu menekan sesuatu yang kuat. Wan-wan dan aku sama dengan kalian berlima. Kami adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan hidup. Hanya kekacauan utama Yin dan Yang yang memungkinkan kita bertahan hidup. Kekuatan ini sangat sulit dikendalikan. Saya harus bersama Wan-wan untuk melepaskan kekuatannya. Biasanya, Wan-wan tidak mau menggoda gadis lain bersamaku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wan-wan melirik Si Menwu Ji dan mendengus acuh-ta'acuh. Dia menggerakkan kakinya, dan ikan mas di kolam berhamburan dan berkumpul kembali. Kalian juga orang yang tidak bisa bertahan hidup. Muyu sedikit terkejut. Mereka berempat adalah orang-orang yang tidak dapat bertahan hidup. Dia tidak menyangka Si Menwu Cheng juga sama. Pohon beringin di samping Muyu tumbuh dan membentuk kursi kayu. Dia duduk di samping Tian Ran. Cheng Yan berkata, fisik setiap orang terbagi menjadi Yin dan Yang selain lima elemen. Saya pikir Si Menwu Cheng, fisik Anda adalah Yang, jadi untuk bertahan hidup, Anda menyegel kekacauan utama Yin dan Yang di tubuh Anda, bukan. Fisik Wan-wan adalah Yin, jadi dia menyegel energi Yang. Ketika Si Menwu Cheng menggunakan kekacauan utama Yin dan Yang, tubuhnya diselimuti cahaya hitam. Itu adalah energi Yin, tetapi Wan-wan justru sebaliknya. Si Menwu Cheng memandang Cheng Yan dengan wajah penuh senyuman. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Cheng Yan, aku selalu berpikir Luo Sang sangat kuat. Saya tidak pernah berpikir Anda akan tahu lebih banyak lagi. Cheng Yan dengan acu-ta'acu berkata, karena Kong Kong dan Miao-Miao memiliki fisik yang sama dengan kalian. Mereka juga memiliki kekacauan utama Yin dan Yang di tubuh mereka. Kong Kong dan Miao-Miao juga memiliki hal yang sama. Tian Ran berteriak kaget. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Sebenarnya, ketika dia pertama kali mengetahui bahwa Si Menwu Cheng dan Wan-Wan memiliki kekacauan utama Yin dan Yang, dia sudah memikirkan pembuat onar dari sekte debu jatuh. Mereka sering menimbulkan kekacauan di sekte debu jatuh. Setelah keduanya meninggalkan pegunungan Moyun, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Itu sangat tidak normal. Dia tidak menyangka Kong Kong dan Miao-Miao juga memiliki sepasang primal chaos Yin dan Yang. Aku tahu, keduanya pasti punya beberapa rahasia. Benar saja, mereka memiliki kekacauan utama Yin dan Yang. Bahkan aku pun tertipu. Sayang sekali, lain kali aku akan memukul mereka. Suai kecil mengibarkan bendera kecilnya dan berkata dengan ketidakpuasan. Suai kecil biasanya sangat dekat dengan kekacauan utama Yin dan Yang. Saat dia membuka kualir runtuhan, dia mengejar hitam besar, putih besar, hitam kecil, dan putih kecil. Ketika dia berada di gunung debu jatuh, dia dan Kong Kong serta Miao-Miao pergi kemana-mana untuk menimbulkan masalah. Namun, kekacauan utama Yin dan Yang di tubuh mereka tersegel. Bukan hanya Suai kecil, bahkan mereka berdua pun tidak mengetahui hal ini. Suai kecil melompat ke bahu Muyu dan berkata, Muyu, bagaimana kalau kamu menyegel hitam kecil dan putih kecil ke dalam tubuh bocah nakal? Aku akan membawa mereka untuk menaklukkan dunia. Muyu mengusap kepala Suai kecil dan berkata tanpa daya, aku masih belum tahu cara menggunakan kekuatan kekacauan primal Yin dan Yang dengan sempurna. Bagaimana cara menyegelnya? Lain kali Anda melihat Kong Kong dan Miao-Miao, pergilah bermain bersama mereka. Kemudian, Muyu memikirkan Kong Kong dan Miao-Miao dan bertanya, kakak senior, apa harta Daoguru? Cheng Yan dengan lembut mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum berkata, harta Daoguru adalah puncak gunung. Puncak gunung, Muyu mengerutkan kening. Aku tahu, itu adalah puncak reinkarnasi kelahiran surga, kan? Suai kecil melompat dari bahu Muyu kembali ke ayunan. Kali ini, Muyu benar-benar terkejut. Puncak reinkarnasi kelahiran surga, segel reinkarnasi kelahiran surga. Terakhir kali, di Pulau Iblis Raja Iblis Laut, mereka memasuki pagoda penakluk iblis dan menggunakan gua puncak reinkarnasi kelahiran surga untuk kembali ke masa lalu. Mereka juga melihat bayangan guru di pavilion puncak reinkarnasi kelahiran surga ketika beliau masih muda. Cheng Yan menganggup dan berkata, Muyu, aku yakin kamu pergi ke Pulau Iblis dan mendapatkan segel reinkarnasi kelahiran surga, kan? Muyu diam-diam membuka tangannya. Puncak gunung yang tampak seperti surga muncul di tangannya. Puncak gunung ini sangat kecil, seperti sebuah karya seni. Itu sangat indah. Air terjun mengalir turun dari puncak gunung. Bunga dan pepohonan di puncak gunung tumbuh subur. Itu seperti dunia kecil dengan aturannya sendiri yang beredar. Bahkan terlihat lebah dan kupu-kupu menari di antara bunga. Di tengah-tengah puncak gunung, ada sebuah pavilion sederhana dan bermartabat. Ada sebuah gua di sampingnya, yang merupakan jalan kembali ke masa lalu. Di Pulau Iblis, Muyu dan Gui Siming menggunakan jalan ini untuk kembali ke masa lalu dan menemukan keberadaan pemindahan jiwa. Sayangnya, tanpa pagoda penakluk Iblis yang menyediakan energi spiritual yang kuat, jalur ruang waktu di dalam gua telah ditutup. Tidak ada cara untuk mengaktifkannya lagi, bahkan dengan kemampuan Muyu saat ini. Kakak senior, bagaimana kamu tahu? Muyu tidak pernah tahu bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan alat dao gurunya. Dia seharusnya memikirkannya lebih awal. Terakhir kali, ketika dia memasuki segel reinkarnasi kelahiran surga, dia duduk di pavilion dan melihat ilusi yang ditinggalkan oleh gurunya. Saat itu, gurunya masih sangat muda. Dia tidak mengenal Muyu dan hanya memberitahu Muyu bahwa dia adalah seseorang yang hidup di masa lalu. Muyu masih tidak tahu apa arti, seseorang yang hidup di masa lalu. Dia selalu merasa bahwa perkataan gurunya memiliki makna tersembunyi. Cheng Yan memandangi puncak gunung yang indah di tangan Muyu dan berkata, An Su memberitahuku. Aku pernah memikirkan cara untuk pergi ke pagoda penakluk Iblis, tetapi ketika aku sampai di sana, aku menemukan bahwa Raja Iblis Laut telah lahir. Titik, itu ada hubungannya denganmu. Puncak reinkarnasi kelahiran surga juga menghilang. Muyu memikirkan Kongkong, Miau-Miau, dan Lanlinger yang hilang di Taman Fifty Mile di selatan. Dia tidak sabar untuk bertanya, Kakak senior, kapan kamu melihat An Su? Apakah An Su baik-baik saja? Apakah Kongkong, Miau-Miau, dan Lanlinger dibawa pergi oleh An Su? Sejak penjara kurungan abadi di Pegunungan Moyun dicabut, An Su juga menghilang secara misterius. Muyu tidak tahu bagaimana keadaan An Su sekarang, tapi dia tidak berpikir ke arah yang buruk. Cheng Yan mengangguk sedikit. Tiga bulan yang lalu, An Su menemukan saya dan memberitahu saya bahwa saya harus menemukan alat dao guru. An Su berkata bahwa dia masih harus menyelesaikan misi yang diberikan guru kepadanya, jadi dia segera pergi. Adapun Kongkong, Miau-Miau, dan Lanlinger, mereka seharusnya dibawa pergi oleh An Su. Muyu bertanya dengan heran, seorang Su akan menyelesaikan misi yang diberikan guru kepadanya. Misi apa itu? Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia menolak memberitahu saya. Dia mengatakan bahwa itu adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh guru dan dia harus menyelesaikannya. Saya menawarkan bantuan kepadanya, tetapi dia meminta saya untuk menemukan artefak dao guru. Muyu berkata dengan sedikit khawatir, tetapi budidaya An Su. Kakak senior, adalah budidaya An Su. Itu selama periode jindan, tapi dia memiliki beberapa cara dari guru. Dia berkata bahwa dia cukup untuk menangani beberapa hal. Saya tidak berani menyangkal kata-kata An Su. Kamu juga tahu temperamen An Su. Kata Cheng Yan tak berdaya. Bahkan jika kultifasi Cheng Yan kini telah melangkah ke panggung Daceng, dia masih seorang junior di depan An Su. Dia akan mendengarkan kata-kata An Su. Bukan hanya Cheng Yan, bahkan Muyu, jika bertemu An Su, dia tidak akan berani terlalu lancang. Seorang Su dulunya sangat ketat dalam budidaya mereka dan menghukum mereka dengan keterampilan memasak yang buruk. Mereka masih kagum padanya. Semua orang terdiam. Tekanan yang diberikan oleh istana tiga kali lipat kepada mereka terlalu besar. Bahkan Cheng Yan tidak dapat melawan seluruh istana tiga kali lipat sendirian, karena kekuatan istana tiga kali lipat tidak dapat diduga. Saya harap guru masih baik-baik saja. Muyu diam-diam memegang tangan Tian Ran. Tian Ran menggigit bibirnya dan terlihat murung. Dia belum mengenali ayahnya sampai saat ini, apalagi dia bahkan tidak mengetahui keberadaan ibunya. Si Men Wu Ji berkata sambil tersenyum hangat, jangan khawatir, tuanku dan tuanmu menghilang pada saat yang sama. Meskipun tidak ada informasi spesifik, tapi aku tahu apakah itu lelaki tua keluargaku yang tidak bermoral atau tuan keluargamu, keduanya dari mereka masih hidup. Ini tidak bisa dihindari. Tian Ran sangat gembira dan dengan penuh semangat bertanya, Si Men Wu Ji, apakah yang kamu katakan itu benar? Pernahkah Anda melihatnya? 1065. Karena kekacauan yin dan yang tidak berganti pemilik, kata Muyu. Cheng Yan menganggup dengan ekspresi serius. Meskipun Kong Kong dan Miau-Miau tidak mengetahui bahwa kekuatan kekacauan yin dan yang tersegel di dalam tubuh mereka, mereka memiliki rasa kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dengan guru. Mereka berdua percaya bahwa guru masih hidup. Sepertinya kekacauan yin dan yang dari sekte Kualipil tidak berganti pemilik. Karena jiwa Deadwood dilindungi oleh Soul Fixing Array, dia tidak benar-benar mati. Itulah sebabnya Muyu tidak bisa mengendalikan kekacauan yin dan yang dikualir runtuhan terbuka. Jika sesuatu terjadi pada Siebulao, kekacauan yin dan yang di tubuh si Menwuji dan Wan-Wan akan bereaksi. Kong Kong dan Miau-Miau juga harus mengetahui hal ini. Tian Ran dengan penuh semangat memegang tangan Muyu. Dia tidak pernah benar-benar mengakui ayahnya. Yang dia inginkan hanyalah bersatu kembali dengan keluarganya. Dia masih hidup. Mata Tian Ran berkaca-kaca. Muyu memeluk bahu Tian Ran dengan erat dan berkata dengan tegas, Tuhan akan selamat. Kami akan menyelamatkannya. Ya, Tian Ran tersedak isak tangisnya. Cheng Yan perlahan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Muyu, ikutlah denganku. Ada yang ingin kubicarakan denganmu secara pribadi. Hanya kita berdua. Kalian semua telah menghabiskan banyak energi dalam pertarungan. Kamu harus pulih dulu. Oke. Muyu menganggup, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Keduanya meninggalkan halaman dan pergi ke halaman kosong. Xiao Suai berlari mendekat, dan Cheng Yan tidak menghentikannya. Xiao Suai adalah roh pedang guru. Dia bukan orang luar. Senior, ada apa? Muyu melambaikan tangannya, dan dua kursi muncul di sampingnya. Dia duduk bersama Cheng Yan. Cheng Yan terdiam sejenak. Dia memandang Muyu dan tersenyum. Gerbang neraka dan gerbang bintang dihancurkan olehmu. Muyu menganggup dan dengan tenang berkata, Ya. Apakah kamu tahu rahasia di bawah gerbang neraka? Cheng Yan bertanya lagi. Muyu berkata dengan terkejut, Saudara bela diri senior, Kamu juga tahu tentang apa yang terjadi di bawah gerbang neraka. Apakah kamu pergi ke sana juga? Di bawah gerbang neraka ada lubang hantu, tempat Guizu disegel. Orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Dia tidak menyangka Cheng Yan mengetahui hal ini. Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu pergi ke sana untuk mencari tahu. Ada banyak rahasia yang bisa saya pelajari dari tempat lain. Tempat lain, kakak senior, kemana saja kamu selama ini? Muyu ingat bahwa dia bertemu Sadaukil Hades di gerbang neraka. Hades selalu ingin mengetahui keberadaan Cheng Yan. Tampaknya itu karena Cheng Yan telah melakukan sesuatu yang menyinggung organisasi Sadoumen. Cheng Yan tidak menjawab Muyu secara langsung. Sebaliknya, dia berkata, Jangan membicarakan hal ini lagi. Hanya kamu yang tersisa sekarang. Hanya aku yang tersisa. Apa maksudmu? Muyu bertanya dengan bingung. Cheng Yan berkata perlahan, Saya telah melangkah ke panggung Mahayana. Muyu tertegun, lalu berkata dengan terkejut, Maksudmu Luo Sang dan Siang Nan. Ya, Luo Sang dan Siang Nan telah menjadi kultifator tahap Mahayana. Mereka memiliki kemampuan lapangan, kata Cheng Yan. Muyu sedikit malu. Dia selalu berpikir bahwa kecepatan kultifasinya sangat cepat, namun dibandingkan dengan ketiga saudara bela diri seniornya, dia masih tertinggal jauh. Jika budidayanya belum mencapai tahap Mahayana, akan sangat sulit baginya untuk bertarung dengan istana ketiga. Xiao Suai menjulurkan kepalanya dan berpura-pura sedih. Dia melompat ke bahu Muyu, menarik telinga Muyu, dan berkata dengan kecewa, Muyu, kamu sangat mengecewakan. Lihatlah ketiga saudara bela diri seniormu. Mereka sudah berada pada tahap Mahayana, tetapi Anda masih berada pada tahap kesengsaraan surga ke-6. Anda tidak berkultifasi dengan benar dan selalu malas. Saya telah mendesak Anda setiap hari, tetapi Anda tidak berkultifasi dengan serius. Lihat, kamu menyeret kami ke bawah sekarang, bukan? Muyu mengusap kepala Xiao Suai, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan menjualmu ke rumah bordil. Apakah ada makanan enak di rumah bordil? Xiao Suai bertanya dengan penuh semangat. Muyu menjentikan kepala Xiao Suai, merasakan sakit kepala datang. Dia terus berbicara tentang makanan. Karena itu, Muyu tidak berpikir bahwa dia akan menjadi satu-satunya yang masih terjebak di tahap transendensi kesengsaraan di antara empat rekan muridnya. Tidak heran jika Luo Sang dan Siang Nan mampu menghancurkan sekte debu merah dengan begitu mudah. Ternyata keduanya telah mencapai tahap Grand Ascension. Bahkan 10 sekte debu merah tidak akan mampu melawan dua pembudidaya tahap kenaikan besar. Saya akan bekerja keras. Saya tidak akan menjadi beban bagi semua orang, kata Muyu Serius. Dia tidak ingin selalu dilindungi oleh kakak-kakak seniornya. Dia juga harus berkultifasi dalam pengasingan selama jangka waktu tertentu, meningkatkan kultifasinya, memahami kemampuan domainnya sendiri, dan melangkah ke tahap Mahayana. Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Anda salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kecepatan kultifasi Anda. Bakat kultifasi Anda sudah sangat kuat, dan Anda tidak akan kalah dari kami. Hanya saja kami bertiga tidak memahami domain kami sendiri, melainkan domain Spirit Lord Yumeng. Muyu bertanya dengan bingung, apa bedanya? Begini, jika kita mengikuti kecepatan kultifasi normal, saya hanya akan berada di tahap crossing kesengsaraan sekarang, dan saya tidak akan melangkah ke tahap Mahayana. Luo Sang dan Siang Nan hampir sama. Keempatnya dari kita belum cukup lama berkultifasi. Mungkin dalam dua tahun lagi, kita akan bisa melangkah ke tahap Mahayana. Namun, waktu terbatas, setidaknya tidak sekarang, kata Cheng Yan perlahan. Lalu bagaimana kamu bisa melangkah ke panggung Mahayana? Muyu samar-samar merasa bahwa Cheng Yan sepertinya merasa was-was. Seperti Luo Sang dan Siang Nan, saya menyatu dengan kesadaran Rusou dan memanfaatkan seluruh kekuatannya, kata Cheng Yan dengan tenang. Ekspresi Muyu sedikit berubah. Dia teringat bagaimana temperamen Siang Nan berubah drastis saat dia menyatu dengan Hou Tu. Jika Cheng Yan menyatu dengan Rusou, bukankah itu berarti Cheng Yan akan menjadi seperti Siang Nan? Jadi kamu bukan lagi Cheng Yan di masa lalu? Muyu bertanya dengan suara yang dalam. Dia sudah kembali ke rumah, tapi Cheng Yan sudah pergi. Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Aku berbeda dari Siang Nan dan Luo Sang. Keduanya menyatu dengan Raja Roh Yumeng dan juga menyatu dengan kesadaran mereka. Namun, aku hanya menyatu dengan kekuatan Raja Roh Yumeng, bukan kesadarannya. Jika dia tidak menyatu dengan kesadarannya, sifatnya tidak akan terpengaruh oleh Roh Lord Yumeng. Muyu bertanya dengan heran, bagaimana kamu melakukannya? Dia juga memiliki Gaumang di tubuhnya, jadi dia tahu apa artinya ini. Kesadaran Gaumang hanya bisa ditekan dan tidak bisa dihapus. Sampai batas tertentu, mereka adalah satu. Kesadaran yang menyatu juga akan tumpang tindih. Inilah mengapa Siang Nan bukan lagi Siang Nan di masa lalu. Itu karena pikiran Siang Nan bercampur dengan pikiran Hou Tu. Saya menemukan cara. Saya memperoleh metode fusi dari Ras Tanpa Bayangan dan Ras Tanpa Bayangan. Ini juga alasan saya datang untuk mencari Anda. Cheng Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya akan membantu Anda menghapus kesadaran Gaumang dan menggabungkan kekuatannya untuk mencapai tahap Mahayana. Gaumang yang berada di dalam tubuh Muyu tiba-tiba gemetar dan terlihat sedikit ketakutan. Dia tidak menyangka Cheng Yan akan mengatakan hal seperti itu. Jika teknik budidaya seperti itu benar-benar ada, Cheng Yan pasti bisa membunuh Gaumang dengan kekuatannya saat ini. Metode fusi dari Ras Tanpa Bayangan dan Ras Tanpa Bayangan Muyu juga merasakan ketakutan Gaumang di tubuhnya. Dia merasa sedikit berkonflik. Menghapus kesadaran Gaumang dan melahap kekuatan Gaumang sepertinya adalah hal yang biasa. 1066. Cheng Yan berkata, kamu harus tahu bahwa organisasi manusia bayangan adalah Ras Manusia Bayangan dari dunia lain, bukan. Metode budidaya mereka semuanya bergantung pada bayangan. Faktanya, tubuh Ras Manusia Bayangan adalah sebuah bayangan, dan orang-orang dari Ras Manusia Bayangan adalah orang-orang yang telah kehilangan bayangannya. Orang yang kehilangan bayangannya. Muyu merasa masalah ini benar-benar baru. Dia tidak menyangka bahwa Ras Manusia Bayangan dan Ras Manusia Bayangan memiliki hubungan yang aneh. Tapi kemudian dia teringat pertarungan dengan pembunuh bayangan King Ming dan berkata, tapi aku ingat pembunuh bayangan King Ming adalah seseorang. Saat itu, aku merobohkan bayangannya dan memperlihatkan tubuhnya. Di kota Kingsui, Muyu membunuh pembunuh bayangan King Ming yang berada di tahap pemutusan roh. Saat itu, dia melihat tubuh asli King Ming. Bayangan tidak bisa bergerak sendiri, jadi mereka akan mengontrol tubuh utama agar bisa bergerak bebas. Namun, cahaya berakibat fatal bagi mereka, jelas Cheng Yan. Muyu sangat tertarik dengan hubungan antara Ras Manusia Bayangan dan Ras Manusia Bayangan karena terlalu aneh untuk membiarkan bayangan terpisah. Dia telah melihat cara menggunakan bayangan untuk membunuh orang. Terakhir kali, Tuan Lu memberitahunya bahwa Organisasi Manusia Bayangan selalu ingin membunuh Ras Manusia Bayangan. Mengapa? Muyu bertanya, Organisasi Manusia Bayangan dan Organisasi Manusia Bayangan tampaknya bermusuhan. Bagaimana konflik mereka bisa terjadi? Xiao Sui menyela, saya kira itu karena bayangan ingin berbalik dan menjadi master, bukan? Kurang lebih. Mereka awalnya satu dan berasal dari ras yang sama. Mereka semua adalah manusia normal, tetapi karena mereka mengembangkan metode kultivasi yang kuat, mereka terpisah dari bayangan mereka. Selama manusia normal mengolah metode budidaya ini, maka akan menyebabkan bayangan terpisah dari tubuhnya. Tidak ada cara untuk menghentikannya, dan bayangan itu juga memiliki kesadarannya sendiri. Saat ini, akan terjadi perang. Jika tubuh utama lebih unggul, tubuh utama akan membunuh bayangan sadar dan menjadi manusia bayangan. Jika bayangan berada di atas angin, ia akan mengendalikan tubuh utama dan menjadi manusia bayangan. Ras manusia bayangan percaya bahwa bayangan adalah yang tertinggi, sedangkan ras manusia bayangan percaya bahwa tubuh utama manusia adalah yang tertinggi. Keduanya mempunyai keyakinan yang berbeda, sehingga selalu terjadi gesekan di antara mereka. Orang-orang dari Kelantan Pabayangan, apakah itu Bai Ye Tian, Sang Guan Lin, atau Murong Yun, yang pernah dilihat Mu Yu sebelumnya, tidak satupun dari mereka memiliki bayangan. Mereka adalah kultifator normal yang telah mengembangkan teknik misterius dan membunuh bayangan mereka sendiri. Entah itu Sadau Kil Ming King atau Sadau Kil Huang Kuan, semuanya adalah bayangan. Mereka adalah bayangan yang telah mengembangkan kesadaran mereka sendiri dan mengendalikan tubuh mereka sendiri, menjadi ras lain. Kata-kata Cheng Yan membuat Mu Yu merasa tidak percaya. Ada banyak hal aneh di Gripto Sun Works. Bahkan bayangan pun bisa menjadi roh. Sungguh menakjubkan. Dia melirik bayangannya sendiri dan merasa sangat membahagiakan karena bayangannya dengan patuh mengikutinya dan tidak harus berbalik melawannya. Lalu bagaimana perkembangan kedua ras ini? Bagaimana mereka melatih rakyatnya sendiri? Mu Yu bertanya. Apakah itu penting? Cheng Yan bertanya. Saya hanya penasaran. Mu Yu mengangkat bahunya. Cheng Yan berpikir sejenak dan berkata, Dugaan saya saat ini adalah bahwa kedua ras masing-masing harus menemukan seorang kultifator yang berbakat dan membiarkan kultifator tersebut mengembangkan teknik ini. Ketika teknik ini selesai, bayangan akan memiliki kesadarannya sendiri dan akan memiliki kultifasinya sendiri. Pada saat ini, orang-orang dari Kelantan tanpa bayangan akan meminta bantuan orang tua mereka untuk membunuh bayangan mereka sendiri dan menjadi orang tanpa bayangan. Ketika orang-orang dari Kelantan tanpa bayangan mencapai penyelesaian teknik ini, mereka akan membiarkan bayangan mengendalikan tubuh utama dengan bantuan orang yang lebih tua, sehingga bayangan akan mengambil inisiatif. Sesederhana itu, Mu Yu tiba-tiba mengerti. Kedengarannya mirip dengan teknik gerbang raka dan gerbang kehidupan dan kematian, namun orang-orang gerbang raka dan gerbang kehidupan dan kematian membunuh kembaran lain yang telah berkultifasi sejak kecil dan mengendalikan jiwa atau tubuh orang lain, sedangkan Kelantan tanpa bayangan dan Kelantan tanpa bayangan masing-masing membunuh bayangan dan tubuh utama. Xiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah teknik ini sangat kuat? Itu sebenarnya bisa membuat bayangan itu mendapatkan kesadaran. Apakah nama makhluk tanpa bayangan cukup sebagai pencegah? Cheng Yan bertanya secara retoris. Desadoles Beying adalah organisasi paling misterius di dunia budidaya. Itu sangat sulit dipahami dan terspesialisasi dalam pembunuhan. Siapapun yang menjadi sasaran makhluk tanpa bayangan hampir pasti akan mati. Ini karena jika makhluk tanpa bayangan ingin menjalankan misi, mereka pasti akan mengirimkan orang-orang yang dapat menjamin kesuksesan. Sejauh ini, kecuali Mu Yu dan Cheng Yan yang bisa membunuh makhluk tanpa bayangan, tidak ada orang lain di dunia budidaya yang berhasil lolos dari makhluk tanpa bayangan. Misi makhluk tanpa bayangan juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Banyak dari misi sulit yang sangat mahal dan orang biasa tidak dapat mempekerjakan mereka sama sekali. Nama makhluk tanpa bayangan sudah cukup mengejutkan banyak orang. Jika bayangan yang mengembangkan makhluk tanpa bayangan begitu kuat, tentu saja, orang-orang dari klan tanpa bayangan yang juga mengembangkan teknik kuat ini sangatlah kuat. Secara relatif, orang-orang dari klan tanpa bayangan relatif rendah hati. Dunia budidaya hanya mengetahui nama ganas dari makhluk tanpa bayangan, namun tidak mengetahui keberadaan klan tanpa bayangan. Mu Yu bertanya, Kalau begitu, teknik fusi yang kamu sebutkan mengacu pada teknik ini dapat memisahkan bayangan dan badan, artinya bayangan dan badan dapat menyatu. Ketika bayangan dan tubuh ingin menyatu, salah satu kesadaran harus dihilangkan, dan teknik fusi ini juga dapat digunakan pada kita. Kata Cheng Yan. Jadi begitulah adanya. Lalu bagaimana kamu mendapatkan teknik fusi mereka? Mu Yu tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Cheng Yan. Teknik sekuat itu pasti menjadi rahasia mutlak kedua klan. Dia tidak menyangka bahwa Cheng Yan bahkan bisa mendapatkan teknik fusi kedua klan. Cheng Yan melanjutkan, Terakhir kali, titik balik matahari musim dingin makhluk tanpa bayangan sedang mencari keberadaanku. Seharusnya itu adalah misi yang diberikan kepadanya oleh seseorang. Jadi saya membunuh titik balik matahari musim dingin makhluk tanpa bayangan dalam perjalanan dan menyelinap ke dalam organisasi makhluk tanpa bayangan dengan identitas makhluk tanpa bayangan dan mendapatkan rahasia kedua klan. Setelah jeda, Cheng Yan memandang Mu Yu sambil tersenyum, saya juga mengetahui bahwa ras jiwa ingin mengendalikan Yu Mon untuk menghancurkan beberapa kota. Beberapa orang dari gerbang neraka juga kebetulan bertemu dengan Anda di kota Cunan. Mu Yu ingat apa yang terjadi malam itu. Snow Eagle menggunakan teknik bayangan untuk memakukan semua orang di gerbang neraka di reruntuhan. Ternyata Cheng Yan lah yang melakukannya. Pada saat itu, saya ingin keluar untuk menemui Anda, tetapi saya menemukan bahwa Anda telah terpengaruh oleh kekuatan membunuh. Saya tahu bahwa meskipun saya keluar, saya tidak akan dapat membuju Anda untuk kembali. Tapi aku tahu kamu akan pergi ke sekte eliksir, jadi aku mengikutimu. Kemudian, Mu Yu bertanya. Setelah aku membuat perjanjian denganmu, aku pergi ke klan tanpa bayangan dan mencoba mendapatkan teknik fusi dari mereka, tetapi organisasi makhluk tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan sama-sama mengetahui niatku. Mu Yu sedikit mengangguk, jadi pembunuh bayangan Huang Kuan datang untuk membunuhmu. Ketika pembunuh bayangan Huang Kuan berada di gerbang neraka, dia ingin memaksa Mu Yu untuk memberitahunya keberadaan Cheng Yan, tetapi dia tidak berhasil. Pada saat itu, dia selalu berpikir bahwa Huang Kuan jelas-jelas berasal dari gerbang neraka, jadi mengapa dia tiba-tiba menjadi pembunuh bayangan. Itu pasti karena klan makhluk tanpa bayangan membiarkan penatua Huang Kuan dari gerbang neraka mengolah teknik ini, membiarkan bayangan mengambil inisiatif dan menjadi mata-mata klan makhluk tanpa bayangan di gerbang neraka. Cheng Yan berkata dengan acu tak acu, saya sudah berurusan dengan Huang Kuan, dia datang mencari saya semata-mata untuk mengadili kematian. Namun, teknik fusi merupakan rahasia besar bagi kedua ras tersebut. Semula bayangan dan tubuh utama memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga teknik fusi sama dengan aib, sehingga tidak mungkin teknik ini bocor. Saya pikir kedua ras ingin membunuh saya sekarang. Bagaimanapun, saya telah melanggar tabu mereka. Saat Cheng Yan mengatakan ini, dia selalu tenang. Ada dua ras kuat yang mengejarnya, tapi dia tidak takut sama sekali. Meskipun Cheng Yan tidak mengatakan secara detail bagaimana dia menyelinap ke dalam klan tanpa bayangan dan organisasi makhluk tanpa bayangan, Cheng Yan pasti mengalami banyak kesulitan. Muyu selalu berpikir bahwa masalah yang dia timbulkan sudah mengejutkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah Cheng Yan tidak kalah dengan masalahnya. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya mereka berempat adalah pembuat onar. Kemanapun Muyu pergi, akan ada banyak orang yang mencari masalah dengannya. Gerbang neraka, gerbang bintang, dan istana Sancong tidak sabar untuk menangkapnya. Siang Nan secara langsung mengendalikan 100 ribu kultifator mandiri, dan Cheng Yan secara langsung memprovokasi dua ras misterius tersebut. Tampaknya Luo Sang adalah yang paling patuh di antara mereka. Tapi Muyu tidak percaya bahwa Luo Sang, yang selalu terburu-buru, akan patuh. Terakhir kali, ketika Luo Sang berada di kota Dongsa, dia menyelinap ke wilayah Yumon dan mengetahui bahwa Yumon akan membantai kota tersebut, yang menyebabkan Yumon menyerang kota tersebut terlebih dahulu. Belum lagi, dia bahkan bergabung dengan Siang Nan untuk meruntuhkan sekte debu merah hingga rata dengan tanah. Muyu merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia juga ingin menjadi anak yang baik, tapi masalahnya dia tidak bisa melakukannya. Kakak senior, bagaimana kamu tahu tentang hal-hal ini? Rahasia klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan. Karena teknik fusi adalah rahasia utama mereka, mereka seharusnya tidak membocorkannya begitu saja, bukan? Muyu bertanya. Sebelum guru menghilang, dia meninggalkan pesan di Gunung Luoshen. Saya mempelajarinya dari sana. Awalnya ini adalah metode yang telah dia teliti. Setelah menggunakan formasi penyegel setan sembilan surga untuk menyegel roh Lord Yu Meng di dalam tubuh kita, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Siang Nan, jadi dia berpikir tentang bagaimana membiarkan kami berlima menyingkirkan Raja Roh Yu Meng untuk selamanya dan menjadi orang normal. Ketika dia kembali ke Gunung Moyun, dia memikirkan metode ini. Sayangnya, dia tidak sempat memberi tahu kami dan hanya meninggalkan pesan. Terakhir kali saya kembali, saya kebetulan menemukan pesan ini. Karena belum ada seorang pun yang pernah mencoba metode ini sebelumnya, saya dianggap sebagai subjek ujian pertama guru, dan juga sangat sukses. Kata-kata Cheng Yan menyentuh hati Mu Yu. Ternyata guru selalu ingin mereka menjadi orang normal. Dia dengan susah payah membentuk formasi penyegelan iblis sembilan surga untuk membantu mereka menekan Raja Roh Yu Meng, dan bahkan memikirkan metode ini untuk membantu mereka menyatu dengan Raja Roh Yu Meng di dalam tubuh mereka. Sayang sekali guru, yang selalu memikirkan mereka, kini berada dalam bahaya. Kedua klan ini dulunya berasal dari dunia lain, tapi sekarang banyak anggota klan mereka yang merupakan kultifator surga ketiga. Bisa dibilang, mereka seperti klan ras campuran. Sekarang klan jiwa ingin mengendalikan surga ketiga, dan klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan ingin menghindarinya. Mereka tidak ingin menjadi musuh klan jiwa, dan mereka juga tidak ingin mencampuri urusan surga ketiga. Jadi bagi saya, satu musuh lagi tidak ada bedanya. Jika mereka ingin menimbulkan masalah bagi saya, mereka bisa datang. Selama mereka menghentikanku menyelamatkan keluargaku, aku akan membunuh mereka. Kata Cheng Yan acuh tak acuh. Dalam hatinya, semua orang di Gunung Luoshen adalah keluarganya. Sebagai kakak tertua di Gunung Luoshen, dia harus memikul tanggung jawab sebagai kakak senior. Bagi keluarganya, dia bisa menjadi musuh seluruh dunia kultifasi. Mu Yu tersenyum sedikit. Ini juga merupakan niatnya. Saat itu, ketika Sang Guan Lin dari klan tanpa bayangan menghadapi Mu Yu, dia memasang ekspresi seolah dia tahu segalanya, dan Mu Yu dengan kejam mempermalukannya. Bagi Mu Yu, tidak masalah meskipun dia membunuh Sang Guan Lin. Dia punya cukup banyak masalah, dan dua klan ras campuran tidak membuat perbedaan. 1067. Jadi, apakah kamu siap untuk bergabung? Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Siang Nan dan Luoshen karena mereka tidak menghancurkan kesadaran Tuan Roh Yu Meng sebelum bergabung. Meskipun kekuatan mereka telah mencapai tahap kenaikan besar, mereka menjadi agak ekstrim. Anda belum menyatu sepenuhnya. Saya bisa bantu Anda. Tidak ada yang salah dengan saya, kata Cheng Yan. Goomang mulai panik di tubuh Mu Yu. Jika teknik fusi itu nyata, dengan budidaya Mu Yu saat ini dan bantuan Cheng Yan, dia pasti akan mati. Lima Tuan Roh Yu Meng berinkarnasi di Mu Yu dan yang lainnya. Faktanya, mereka setara dengan satu. Hanya saja kesadaran mereka ada secara terpisah, dan Mu Yu serta yang lainnya mengambil inisiatif. Kamu ingin melenyapkanku? Suara Goomang terdengar agak marah. Kamu selalu ingin mengambil alih tubuhku, bukan? Mu Yu dengan tenang menjawab. Goomang terlihat sangat marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Mu Yu merasakan kepanikan Goomang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Lupakan. Goomang tercengang. Lupakan. Cheng Yan mengerutkan kening. Dia menyelamatkan nyawa Tian Ran dan sedikit membantuku, kata Mu Yu. Goomang tercengang. Dia tidak menyangka Mu Yu akan memilih menyerah saat ini. Jika Cheng Yan benar-benar membantu Mu Yu bergabung, Goomang tidak akan ada lagi. Mu Yu juga akan memiliki kekuatan Goomang dan menjadi kultifator Great Ascension Stage. Dia juga akan memiliki kemampuan domain untuk menentukan hidup dan mati dalam sekejap mata. Tapi Mu Yu memilih untuk melupakannya saat ini. Cheng Yan bertanya sambil berpikir, akankah Roh Lord Yu Meng di tubuhmu membantumu? Mu Yu memandang Goomang dengan penuh minat pada kesadarannya dan berkata, kamu bisa dianggap setengah hal yang baik. Goomang mendengus marah. Mu Yu memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi antara dia dan Goomang, tetapi menghilangkan bagian tentang kesepakatannya dengan Goomang. Cheng Yan tersenyum dan berkata, Tuan Roh Yu Meng telah mengancam untuk mengambil alih tubuhku, jadi aku tidak merasa bersalah sama sekali ketika aku menghapus kesadarannya. Karena Goomang di tubuhmu adalah setengah barang bagus, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menghapus kesadarannya. Kakak senior, saya pikir Anda akan membujuk saya untuk bergabung. Mu Yu berkata dengan sedikit terkejut. Saat ini, hanya dengan fusi, Mu Yu, seperti ketiga kakak laki-lakinya, dapat menerobos ke panggung daceng sesegera mungkin, dan dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi istana tiga lapis. Cheng Yan menggelengkan kepalanya, Fusion berarti kemampuan domain yang Anda pahami akan sama dengan Spirit Lord Yu Meng. Jika Anda mengandalkan kemampuan domain Anda sendiri untuk melangkah ke tahap Grand Ascension, dengan bakat kami, kami mungkin dapat memahaminya. Kemampuan domain yang lebih kuat, ada pro dan kontra mengenai hal ini. Kemampuan domain dari lima raja Roh Yu Meng sudah sangat kuat, tapi itu bukan milikmu. Jika Mu Yu ingin menggunakan kemampuan bling hidup dan mati sekarang, dia masih perlu mendapatkan persetujuan Goomang. Bagaimanapun, kemampuan domain ini bukan miliknya. Selain itu, menggunakan kemampuan domain ini dengan pengembangan tahap crossing calamity akan menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, dan itu sangat tidak stabil. Begitu tidak mengenai lawan, kekuatan spiritualnya akan kosong. Oleh karena itu, Mu Yu belum menggunakannya saat berhadapan dengan Ghost Cold dan utusan istana. Mu Yu merenung sejenak dan berkata, apakah ini berarti jika saya melangkah ke tahap Grand Ascension sendirian, saya akan memahami kemampuan domain saya sendiri, dan dengan Spirit Lord Yu Meng, saya akan memiliki dua domain. Cheng Yan mengangguk, ya, inilah mengapa saya tidak bermaksud memaksa Anda untuk bergabung. Karena Anda dapat hidup berdampingan secara damai dengan Goomang, tidak perlu menghapus kesadarannya. Memahami kemampuan domain Anda sendiri lebih penting daripada menguasai kemampuan domain orang lain. Mu Yu memikirkan Kiaosue. Dunia bawah misterius di tubuh Kiaosue selalu menggoda Kiaosue. Kembali ke formasi iblis penyegel sembilan surga, itu telah mengganggu semua orang dan hampir menyebabkan formasi gagal. Jika Mu Yu tidak memilih untuk mengolah teknik budidaya clan tanpa bayangan dan clan tanpa bayangan sekarang, dia bisa memberikan teknik budidaya ini kepada Kiaosue. Lalu, kakak senior, apa kemampuan domainmu? Mu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Cheng Yan tersenyum dan berkata, pengejaran asal semesta. Kemampuan apa itu? Saya tidak melihat Anda menggunakan utusan domain ini untuk menghadapinya, kata Mu Yu. Cheng Yan mengulurkan tangannya dan sedikit menggerakkan ujung jarinya. Beberapa suara gemerisik tiba-tiba datang dari tanah, dan beberapa bola terang yang terkondensasi dari logam berputar di sekitar tangannya. Bola keras ini terus berubah bentuk. Dia terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak suka kemampuan domain ini. Ini sangat kuat, tetapi pada akhirnya, itu bukan milik saya. Suara mendesing. Semua tanah, lempengan batu, daun-daun berguguran, pot bunga, dan benda-benda lain di sekitarnya semuanya bergegas menuju logam di tangan Cheng Yan. Seolah-olah mereka tertarik oleh logam di tangannya, dan dengan logam sebagai pusatnya, mereka bergoyang dan berputar. Mu Yu memandangi pohon willow yang menangis di halaman dengan heran. Semua cabang pohon willow yang semula bergelantungan juga tertarik pada Cheng Yan. Kamu bisa menarik semuanya, Mu Yu berkata dengan heran. Cheng Yan berkata, dalam jangkauan kemampuan domain saya, pergerakan segala sesuatu akan dipengaruhi oleh pengejaran asal semesta. Tidak hanya dapat menarik sesuatu, tetapi juga dapat mengusirnya. Ini termasuk mantra lawan dan bahkan penggarapnya sendiri. Mereka semua akan terpengaruh dan dikendalikan oleh saya. Cheng Yan melambaikan tangannya lagi, dan segala sesuatu yang menariknya ditolak oleh kekuatan yang kuat dan tersebar kembali ke posisi semula. Mu Yu mengangguk sambil berpikir dan berkata, kemampuan domain ini sangat kuat. Hampir dapat mengendalikan semua hal. Misalnya, Mu Yu bisa mengendalikan pohon, Luo Sang bisa mengendalikan api, Siang Nan bisa mengendalikan pasir dan batu, dan Kiao Sui bisa mengendalikan gelombang air dan kerucut es. Jika mereka menyerang Cheng Yan, pepohonan, api, pasir dan batu, gelombang air, kerucut es, dan hal-hal lainnya semuanya akan dikendalikan oleh Cheng Yan dalam kemampuan domain Cheng Yan. Meskipun Cheng Yan tidak bisa mengubah bentuk pepohonan dan api, dia bisa mengendalikan lintasan serangannya. Jika seorang kultifator yang lemah memasuki kemampuan domain Cheng Yan, tubuh mereka akan dibatasi. Poin ini saja sudah sangat kuat, belum lagi saat menghadapi kultifator lainnya. Mantra dan pedang terbang kultifator akan dikendalikan oleh Cheng Yan dalam proses terbang menuju Cheng Yan. Mereka sama sekali tidak bisa menyakiti Cheng Yan. Wow, bukankah kamu lebih kuat dari magnet? Suai kecil membuat keributan di sampingnya. Cheng Yan menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa kuat kemampuan domainnya, itu bukan milik saya. Saya lebih suka menggunakan pedang langit yang guru berikan kepada kami karena pedang langit adalah fondasi kami. Terlebih lagi, tidak ada mantra yang sangat kuat di dunia ini, jadi kemampuan domainku juga bisa dipatahkan. Bahkan pedang langit pun memiliki batasan. Saya pikir Muyu harus jelas tentang ini. Muyu telah menggunakan pedang langit untuk melawan musuh lebih dari sekali atau dua kali. Begitu ada susunan kuat yang mengisolasi aura pedang langit dari pedang langit, pedang langit tidak dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, bagi Muyu dan yang lainnya, jika mereka ingin menggunakan pedang langit, mereka harus melakukannya di area terbuka. Mereka tidak bisa menggunakannya di deretan hantu gerbang neraka atau di bawah tanah yang gelap dan sempit. Memasuki kota juga merupakan langkah yang sangat berbahaya. Muyu telah dijebak oleh orang-orang di istana tiga kali lipat lebih dari sekali. Terakhir kali, ketika dia berada di kota Chunan, dia dan Tian Ran hampir mati. Oleh karena itu, dia memahami kelemahan pedang langit. Muyu tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Dari sudut pandang lain, hidup dan mati dalam sekejap mata juga sangat dahsyat. Namun, seperti yang dikatakan Cheng Yan, Muyu lebih cenderung memahami kemampuan domainnya sendiri, daripada mengandalkan kemampuan domain spirit Lord Yumeng. Perbedaan antara kamu dan kami bertiga adalah kamu telah mempelajari teknik susunan guru. Teknik susunan guru sangatlah kuat. Jika kamu dapat memahami inti darinya, kamu dapat sepenuhnya mewarisi warisan guru. Karena Dewa Roh Yumeng ada di dalam tubuhmu lebih patuh, saya harap Anda dapat mengandalkan diri sendiri untuk memahami kemampuan domain Anda sendiri, kata Cheng Yan dengan suara yang dalam. Apakah itu Cheng Yan, Luo Sang, atau Xiang Nan? Mereka hanya mempelajari teknik pedang guru, tetapi tidak mempelajari teknik susunannya. Sebaliknya, Muyu justru sebaliknya. Dia sekarang adalah pemimpin dari Arai Glipsek. Teknik susunannya sangat luar biasa, hampir menyamai teknik gurunya. Muyu menganggup dan berkata, saya tahu. Saya akan memahami kemampuan domain saya sendiri. Sekarang, dia tidak hanya memiliki kemampuan hidup dan mati dalam sekejap mata. Dia juga memiliki Cao Tig Yin dan yang dari Arai Hall. Ada kemampuan domain teknik Arai yang kuat di Arai Hall. Dia bisa mengendalikan semua teknik susunan dan teknik jimat di kemampuan domain. Ini juga berarti bahwa di masa depan, jika dia bertarung dengan Bai Jie, yang kuat dalam teknik Arai, Muyu akan mendapat keuntungan. Cheng Yan tersenyum dan berkata, senang sekali kamu mengerti. Setelah Cheng Yan pergi, Muyu masih duduk di halaman. Dia telah mendapatkan teknik fusi yang Cheng Yan telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkannya dari klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan. Teknik fusi ini disebut, bayangan terlarang, oleh klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan. Teknik yang dikembangkan oleh klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan disebut, seni bayangan atas. Seni bayangan atas memiliki total sembilan level. Saat berkultivasi ke tingkat ketiga, akan menyebabkan bayangan dan tubuh terpisah. Resusitasi kesadaran bayangan disebut, pembukaan bayangan. Tingkat ke sembilan disebut, shadow fusion. Untuk itu diperlukan bayangan agar kesadarannya menyatu kembali ke dalam tubuh. Orang yang menciptakan seni bayangan atas, awalnya berencana untuk memisahkan bayangan dan tubuh, membentuk dua kesadaran dan mengolahnya secara terpisah. Kemudian, ketika mereka berkultivasi ke tingkat ke sembilan, mereka akan melakukan penggabungan bayangan. Mereka akan menggabungkan budidaya bayangan dan tubuh menjadi satu tubuh. Dengan keduanya ditambahkan bersama-sama, waktu budidaya akan dipersingkat dan budidaya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, setelah generasi selanjutnya mengembangkan seni bayangan atas, dan membiarkan bayangan memiliki kesadarannya, ia tidak mau kembali ke tubuh. Pasalnya, bayangan tersebut juga percaya bahwa ia berhak untuk hidup dan menolak menyatu dengan tubuhnya. Jika tubuh dan bayangan memiliki pendapat berbeda dan ingin menyelesaikan langkah terakhir, penggabungan bayangan, mereka harus mematikan kesadaran bayangan. Hal ini sangat sulit dilakukan. Terkadang, jika budidaya bayangan terlalu kuat, tubuh akan terbunuh. Oleh karena itu, apakah itu klan tanpa bayangan atau klan tanpa bayangan, mereka tidak berani mencoba penggabungan bayangan. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang mengembangkan seni bayangan atas hingga tingkat ke-9 dengan sempurna. Oleh karena itu, shadow fusion tingkat ke-9 juga disebut bayangan terlarang. Saat ini, nyanyian teknik fusi ini direkam dalam sepotong black metal. Muyu dengan hati-hati mempelajari nyanyian ini. Sebagai kakak tertua, metode Cheng Yan sangat ampuh. Dia benar-benar memperoleh nyanyian untuk seni bayangan atas tingkat pertama hingga ke-9. Pantas saja klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan sangat membenci Cheng Yan. Seni bayangan atas adalah metode budidaya klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan. Sekarang setelah dicuri oleh Cheng Yan, akan aneh jika klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan tidak marah. Metode budidaya klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan benar-benar aneh. Muyu dengan hati-hati melihat nyanyian, seni bayangan atas. Jika seni bayangan atas, dikultivasikan secara normal dari pembukaan bayangan ke penggabungan bayangan, itu setara dengan membagi satu orang menjadi dua untuk dikembangkan. Pada akhirnya kedua orang itu akan bersatu kembali dan menjadi satu orang. Saat ini, tidak sesederhana satu tambah satu. Setelah penggabungan bayangan, kultifator akan mengalami lompatan kualitatif, jauh melampaui gabungan budidaya bayangan dan tubuh. 1068 Muyu, kenapa kamu tidak berlatih seni bayangan? Mungkin bayanganmu akan lebih patuh, saran Siaw Suai. Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika bayanganku begitu patuh, mungkin tidak akan ada ras misterius seperti makhluk siluet. Siaw Suai berkata dengan sedikit penyesalan, aku ingin melihat apakah bayanganmu akan lebih tampan. Muyu tidak bisa tidak melihat bayangan di bawah kakinya. Itu tampak sangat bodoh. Lalu dia memukul kepala Siaw Suai dan berkata, berhentilah main-main, aku lebih tampan dari bayanganku. Seni bayangan tingkat ke-9 sebenarnya tidak ada hubungannya dengan 8 tingkat pertama, karena masalah utama yang harus dipecahkan oleh penggabungan bayangan adalah bayangan. Membunuh kesadaran bayangan sudah cukup, itu seperti perbedaan antara Muyu dan empat lainnya dan Spirit Lord Yumeng. Tuan Roh Yumeng dan mereka berlima adalah satu. Hanya saja satu tubuh mempunyai dua kesadaran. Kalau begitu kita hanya bisa membiarkan Kyao Suai mengembangkan seni bayangan tingkat 9 dan membunuh Raja Roh Yumeng. Kata Siaw Suai. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, masih ada persyaratan untuk mengembangkan tingkat ke-9. Tidak sesederhana itu, tapi saya akan membantu Kyao Suai menggunakan Shadow Fusion padanya. Setelah hening lama, Goomang tiba-tiba berkata, kamu benar-benar tidak mau membunuhku. Muyu berkata dengan acuh tak acuh, aku bukan orang yang pengkhianat. Saat itu, untuk menyelamatkan Tian Ran, Muyu membuat perjanjian dengan Goomang. Faktanya, perjanjian ini tidak mengikat Muyu sama sekali. Jika Muyu ingin menarik kembali kata-katanya, Goomang tidak akan bisa menghentikannya. Tapi Muyu tidak mau melakukan itu. Goomang berkata dengan nada aneh, saya selalu berpikir bahwa ras manusia adalah ras yang takut mati. Tapi Anda sangat istimewa, berbeda dari yang saya bayangkan. Kupikir kamu sudah menyadarinya sejak lama. Muyu menyingkirkan batu logam yang diberikan Cheng Yan padanya. Dia tidak membutuhkannya, tapi dia bisa memberikannya kepada Kyao Suai di masa depan. Tapi kamu harus membunuh Swan Ming. Lanjut Goomang. Muyu menjawab dengan dingin, aku hanya membuat kesepakatan denganmu. Aku belum pernah membuat kesepakatan dengan Swan Ming. Ada hubungan aneh antara Muyu dan Sui Yumeng. Muyu sangat mengetahui hal ini karena hubungannya dengan Kyao Suai berawal dari Sui Yumeng. Goomang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah paham. Muyu Meng dan Sui Yumeng selalu saling melengkapi. Berkultifasi bersama akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, bukan berarti saya menyukai Swan Ming. Kami adalah hanya dalam hubungan kooperatif. Namun, jika dia meninggal, aku memang akan merasa sedikit menyesal. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Goomang merenung sejenak dan berkata, saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal. Saat itu, Anda selalu berpikir bahwa Anda menyukai Kyao Suai karena hubungan saya dengan Swan Ming. Namun kenyataannya, apakah Anda menyukainya atau tidak, tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan kami. Kyao Suai menyukaimu adalah pilihannya sendiri. Muyu mengerutkan kening. Hubungannya dengan Kyao Suai bukan disebabkan oleh Goomang dan Swan Ming. Jadi kalian berdua saling jatuh cinta. Suai kecil bersandar di bahu Muyu dan menguping pembicaraan mereka. Muyu menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu mati di masa depan untuk menghidupkan kembali Witheretri Evergreen, aku akan membantumu secara diam-diam melindungi Kyao Suai dan Tian Ran. Anggap saja ini rasa terima kasihku karena tidak membunuhmu, kata Goomang dengan enggan. Terima kasih banyak. Muyu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak takut mati, tapi dia takut akan mengecewakan Kyao Suai dan Tian Ran. Jika Goomang bisa bertahan dengan bantuan Tratai Merah, maka dengan bantuan Goomang, keselamatan Tian Ran dan Kyao Suai akan terjamin. Tidak perlu. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, kata Goomang dan tidak mengatakan apapun lagi. Tanda pisah, tanda pisah. Tindakan tercelah penduduk istana tiga kali lipat di kota perjudian telah tersebar melalui mulut para penjudi. Pamor istana tiga kali lipat di dunia budidaya sudah mulai runtuh. Tiga dari delapan gerbang telah hancur. Segala macam berita negatif terus menyebar. Pada saat ini, para kultifator tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Istana tiga kali lipat yang diselimuti cahaya putih ilahi memancarkan aura dingin pada saat ini. Utusan istana sudah mati. Nada suara Bai Jie tenang, tapi mengandung kemarahan yang sangat besar. Orang-orang Sol Rache yang bersujud di kakinya gemetar dan tidak berani berbicara dengan keras. Tidak mampu mencapai apapun, sekumpulan sampah. Bai Jie duduk di singgah sana tinggi dan dengan dingin menatap orang-orang di bawah. Penjaga istana dengan lengan terputus sedang bersujud di tanah dan gemetar. Dia seharusnya menyelamatkan utusan istana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak menyelesaikan misinya, dia juga hampir kehilangan nyawanya. Lengannya tidak bisa tumbuh kembali, bahkan jika dia memiliki kekuatan jiwa lebih banyak, itu tidak berguna karena dipotong oleh Cheng Yan, yang berada di tahap Daceng. Vitalitas lukanya telah dihancurkan sepenuhnya oleh Cheng Yan, dan kekuatannya telah sangat rusak. Tuhan, dunia kultifasi mulai meragukan istana tiga kali lipat dan delapan gerbang. Semua ini adalah ulah Muyu. Tolong izinkan saya secara pribadi pergi dan menangkap Muyu. Sosok yang perkasa dan tinggi menonjol. Orang ini seperti dewa perang. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari utusan istana. Siapapun yang melihat orang seperti itu akan merasa hormat. Namun, dengan Bai Jie duduk di sana, bahkan dewa perang ini pun harus menundukkan kepalanya. Bai Jie tertawa dingin, menangkap Muyu adalah suatu keharusan. Bukan hanya Muyu, tapi mereka berlima harus mati. Di masa lalu, kami perlu memastikan bahwa para kultifator hidup sesuai keyakinan kami, namun sekarang, tidak menjadi masalah apakah para kultifator percaya pada kami atau tidak. Rencana tersebut telah mencapai tahap akhir. Aku ingin melihat seberapa besar gelombang yang ditimbulkan oleh Muyu dan yang lainnya. Seluruh istana emas tampak husyuk dan sakral, menunggu kata-kata Bai Jie. Ujung jari Bai Jie dengan lembut mengetuk sandaran tangan singgah sana, mengeluarkan suara pelan. Suara cahaya ini bergema di istana dan sangat jelas. Setelah beberapa saat, Bai Jie membuka mulutnya, aku akan pergi sebentar. Istana tiga kali lipat telah dilindungi oleh Suot Sado dan Chen Feng begitu lama, dan kami akhirnya menemukan kelemahannya. Aku akan menghancurkan pertahanan terakhir. Saat saya pergi, apapun yang Anda lakukan, ingatlah bahwa tempat dengan banyak orang berakibat fatal bagi kita. Utusan istana meninggal karena kebodohan dan kesombongannya sendiri. Sekarang Muyu tahu bagaimana menggunakan emosi para kultifator untuk melawan kita, saya tidak ingin melihat hal bodoh lagi terjadi. Ya, semua ras jiwa yang berlutut menjawab dengan hormat. Pembukaan monumen abadi yang ekstrim tidak bisa ditunda. Sebelum saya kembali, semua yang ada di sini akan berada di bawah komando Hun Kui. Ingat, setidaknya satu dari sembilan keabadian mistik dari monumen abadi yang ekstrim harus berada di bawah kendali kita. Kata Bai Jie. Dewa perang seperti Hun Kui dengan hormat berkata, bawahan ini tidak akan mengecewakan Tuhan. Orang ras jiwa lainnya di bawah berkata, Guru, mengapa kita tidak membunuh saja semua kultifator? Dengan kekuatan kita saat ini, itu lebih dari cukup untuk membantai seluruh istana tiga kali lipat. Bodoh! Apakah menurut Anda dunia ini begitu sederhana? Jika istana tiga kali lipat bisa dengan mudah dibantai oleh kita, maka istana itu akan lenyap lima ribu tahun yang lalu. Bagaimana Anda bisa meremehkan metode Jian Ying dan Chen Feng? Bai Jie berkata dengan dingin. Bawahan ini tahu kesalahannya. Orang ras jiwa yang memberikan saran itu gemetar di tanah dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Singkatnya, kalian semua ingat, sebelum saya benar-benar menerobos pertahanan Jian Ying dan Chen Feng, kalian tidak boleh pergi dan membantai kota. Jika tidak, semua usaha kalian sebelumnya akan sia-sia. Nyawa mereka cepat atau lambat akan kita ambil. Tidak perlu terburu-buru. Namun, Hun Kui, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hun Kui berkata, bawahan ini mengerti. Bai Jie berdiri dan mengerti, mengambil langkah menuju kehampaan. Cahaya putih suci menyala dan dia menghilang dari istana. Tanda pisah, tanda pisah. Pemandangan istana tiga kali lipat sangat unik. Menghadap ke bumi dari langit, sangat memanjakan mata. Saat ini, Fraksi Arai adalah salah satu tempat teraman di dunia budidaya. Sebagai master sekte, Suge Xiaosheng dan kepala desa butua telah mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi saat ini. Istana tiga kali lipat sepertinya telah menghilang. Sekarang, bahkan Yu Mon telah berhenti menyerang kota-kota besar. Ini sungguh aneh. Suge Xiaosheng melihat peta di Arak Palace dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari kota-kota lain. Dia agak bingung. Kepala desa butua mengelus janggutnya dan merenung dalam waktu lama sebelum perlahan berkata, saya pikir istana beruas tiga sedang bersiap untuk melaksanakan beberapa rencana. Mereka pasti memiliki tujuan khusus ketika Yu Mon bertarung dengan umat manusia. Sekarang itu mereka telah mencapai tujuan mereka, mereka tidak perlu bergantung pada perang untuk menciptakan kekuatan jiwa. Apa maksudmu? Apa tujuan lain yang dimiliki istana tiga kali lipat? Suge Xiaosheng bertanya. Kepala desa butua menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu untuk saat ini, tapi saya merasa perang yang sebenarnya akan segera dimulai. Kalau begitu kekacauan di dunia kultifasi hanyalah kedok istana tiga kali lipat. Suge Xiaosheng terkejut. Kepala desa butua menganggup dengan ekspresi serius, sekarang Yu Mon telah menghilang, dunia budidaya untuk sementara telah kembali damai. Namun, saya pikir ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Istana tiga kali lipat menghargai sembilan suan abadi. Saya pikir mereka tidak perlu mengendalikan kesembilan suan abadi. Mereka hanya perlu mengendalikan satu atau dua. Situasinya tidak optimis. Jika saya tidak salah, lima besar dalam peringkat abadi ekstrim setidaknya adalah tahap Great Ascension. Suge Xiaosheng terkejut, tahap kenaikan hebat. Bukankah itu berarti kita tidak punya peluang sama sekali? Saat ini, Muyu hanya berada di tahap melewati Langit Kesengsaraan ke-6. Bahkan jika Muyu berada di tahap ke-9 Langit Kesengsaraan, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan kultifator tahap Great Ascension. Jika tebakan Kepala Desa Butua benar, istana tiga kali lipat hanya perlu mengendalikan satu tempat abadi suan. Situasinya seperti ini sekarang. Sembilan suan abadi dapat bekerja sama untuk mengendalikan kekuatan hang surgawi, tetapi jika salah satu dari mereka tidak bekerja sama, maka mereka tidak akan dapat mengendalikan kekuatan hang surgawi. Kekuatan surgawi hang adalah kekuatan terkuat di istana tiga kali lipat. Satu-satunya ancaman terhadap rencana istana tiga kali lipat adalah kekuatan hang surgawi. Oleh karena itu, mereka hanya perlu mengendalikan satu tempat abadi suan dan membuat kekuatan hang surgawi tidak berguna. Yang perlu kita pertimbangkan sekarang adalah apa rencana istana tiga kali lipat yang sebenarnya. Kata Kepala Desa Butua. Kepala Desa Butua sedikit merasa tidak nyaman. Dia menebak niat istana tiga kali lipat berdasarkan tindakan mereka. Ini adalah permainan taktis. Kepala Desa Butua tidak pernah meremehkan lawan-lawannya. Tapi setidaknya Muyu memberitahu kami cara menangani kekuatan jiwa istana tiga kali lipat. Saat ini, kami telah menyebarkan berita ini ke semua kota. Jika para penggarap diri itu pintar, mereka akan tahu bahwa persatuan adalah senjata terbaik melawan istana tiga kali lipat. Kata Kepala Desa Butua. 1069. Di dalam Sekte Arai, ada gunung dengan berbagai ukuran. Medannya sangat rumit. Dua gubuk indah berdiri di lereng bukit, dikelilingi fasilitas sederhana. Sesosok anggun duduk di atas batu di lereng bukit, menatap sungai di kaki gunung dengan linglung. King Mei, apakah kamu memikirkannya lagi? Tapi, pendeta Tao King Song berjalan mendekat dan duduk di samping putrinya. Ayah, King Mei tampak bingung. Pendeta Tao King Song menghela nafas sedikit. Cheng Yan sudah lama pergi. Agar tidak menjadi beban bagi Cheng Yan, King Mei telah bekerja keras dalam kultifasinya. Namun, ketika dia tidak sedang berkultifasi, dia akan selalu menatap suatu tempat dengan linglung. Pikirannya dipenuhi sosok pria itu. Cheng Yan memiliki kemampuan khusus. Dia seharusnya baik-baik saja. Penganut Tao King Song menghiburnya. Faktanya, sejak awal, penganut Tao King Song tahu bahwa mereka mencoba menaiki tangga sosial bersama Cheng Yan. Cheng Yan adalah seekor naga di antara manusia. Ketika mereka berada di pegunungan Moyun, dia menyembunyikan kekuatannya. Ketika Cheng Yan dikabarkan sebagai Raja Roh Jin Yumeng, penganut Tao King Song akhirnya memahami betapa menakutkannya identitas menantu laki-lakinya. Penganut Tao King Song selalu mengkhawatirkan putrinya. Bagaimanapun, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Cheng Yan. Di depan Cheng Yan, budidaya mereka tidak layak disebutkan. Ayah, apakah dia tidak menginginkanku lagi? King Mei menunduk dan bertanya sambil menggigit bibirnya. Pendeta Tao King Song menghela nafas secara diam-diam. Jika Cheng Yan meninggalkan King Mei, dia tidak bisa menyalahkan Cheng Yan. Menantu laki-lakinya terlalu berkuasa. Penganut Tao King Song tidak berani berbicara keras di depan menantunya. Ayah tidak tahu. Dunianya berbeda dengan dunia kita. Tapi apapun yang terjadi, ayah akan melindungimu dengan baik. Penganut Tao King Song tidak berani menjanjikan apapun kepada putrinya. Mungkin salah jika menyetujui pernikahan ini sejak awal. Saat itu, meskipun ia mengetahui bahwa Cheng Yan adalah seorang pemuda dengan potensi yang besar, namun penganut Tao King Song tidak pernah menyangka bahwa potensi Cheng Yan begitu besar sehingga ia dapat berdiri di puncak dunia kultifasi dan menjadi musuh seluruh dunia kultifasi. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jauh mereka dapat melihat, dan pikiran mereka akan berubah. Jika Cheng Yan berubah pikiran, tidak ada yang bisa dilakukan oleh penganut Tao King Song, karena ayah dan putrinya tidak memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan memperlakukan saya dengan baik selama sisa hidupnya, tetapi dia memilih untuk pergi diam-diam dan belum kembali selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu kesalahan apa yang saya lakukan. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Jika dia tidak menginginkanku, aku hanya berharap dia bisa menjelaskan semuanya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Air mata King Mei telah mengalir dan menetes ke atas batu, berubah menjadi air mata. Penganut Tao King Song merangkul bahu putrinya dan berkata, Meskipun saya bukan lawannya, jika Cheng Yan adalah pria yang tidak berperasaan, saya akan meminta penjelasan darinya meskipun saya harus mempertaruhkan nyawa saya. Di masa lalu, penganut Tao King Song menyerahkan segalanya demi putrinya dan berkompromi dengan Luo Sang. Putrinya tak tergantikan di hatinya. Ayah, aku ingin sendiri sebentar, kata King Mei. Baiklah, kalau begitu ayah akan kembali dulu. Pendeta Tao King Song menyentuh bahu King Mei dan berdiri. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan mereka. King Mei, ayah mertua, kata Cheng Yan lembut. Tubuh King Mei bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya tak percaya dan melihat pria yang ada dalam mimpinya. Dia tercengang. Dia telah membayangkan berkali-kali dalam benaknya adegan pertemuannya dengan Cheng Yan. Dia ingin melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, memeluknya erat, dan tidak pernah melepaskannya. Dia ingin memberitahunya betapa dia mengkhawatirkannya. Dia memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia sampaikan kepada pemuda di depannya ini. Dia merindukannya siang dan malam. Sekarang, mereka akhirnya bisa bertemu. Tapi saat mereka bertemu, King Mei tiba-tiba mundur. Dia merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Bagaimana jika, bagaimana jika dia bukan lagi orang yang sama? Bagaimana jika dia berubah pikiran? Bisakah dia menanggung semua ini? King Mei tiba-tiba berbalik dan pergi. Dia telah memikirkan orang itu selama ini, tetapi dia tidak berani memikirkan apakah orang yang dia cintai telah berubah. Dia lebih suka menyimpan sedikit harapan daripada mendengar kata-kata yang akan menghancurkan hatinya. Sama seperti saat itu di Pegunungan Moyun, Cheng Yan mengertakkan gigi dan mengucapkan kata-kata yang tidak bertanggung jawab itu kepadanya untuk tuannya. King Mei takut mendengarnya untuk kedua kalinya. King Mei, tunggu, teriak Cheng Yan mendesak. Tetapi penganut Tao King Song di sampingnya tiba-tiba memiliki keberanian entah dari mana. Dia berjalan ke depan dan meraih kerah Cheng Yan. Dengan suara rendah, dia berkata, Cheng Yan, aku memperingatkanmu. Jika kamu tidak menyukai putriku, sebaiknya kamu menjelaskan semuanya. Jangan biarkan putriku membasu wajahnya dengan air mata sepanjang hari. Aku tahu status kami rendah dan kami tidak dapat mencapai levelmu, tapi jangan mempermainkan perasaan King Mei. Cheng Yan dicengkeram kerah Tao King Song, tapi dia tidak melawan. Meskipun dia bisa mengambil nyawa penganut Tao King Song hanya dengan sebuah pikiran, dia merendahkan sikapnya dan berkata dengan nada meminta maaf, Ayah Mertua, janji yang saya buat saat itu tidak akan pernah berubah. Hanya saja ada banyak hal yang harus saya lakukan. Saya mohon Anda mengizinkan saya melihat King Mei. Apakah begitu? Anda sudah meninggalkan putri saya sekali. Bagaimana aku bisa mempercayai mu lagi? Kata penganut Tao King Song dengan marah. Aku tidak akan meninggalkannya lagi karena dia adalah istriku. Dia adalah bagian dari gunung Luoshen milikku. Aku tidak akan meninggalkan keluarga manapun, kata Cheng Yan dengan serius. Saat itu, Cheng Yan memilih untuk meninggalkan King Mei karena kesalahpahaman yang disebabkan oleh Luoshen. Cheng Yan telah meninggalkan King Mei demi tuannya. Saat itu, hubungan mereka sangat tidak berpengalaman. Mereka baru saja bertemu dan belum memberikan janji cinta abadi. Mereka hanya memiliki kesan baik yang sederhana satu sama lain. Meski Cheng Yan sangat sedih karena putus tanpa janji, dia merasa telah melakukan hal yang benar. Dia telah putus dengan tegas sehingga dia tidak akan menyeret tuannya atau menunda masa depan King Mei. Tapi sekarang, Cheng Yan sudah menikah dengan King Mei. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab. King Mei sudah menjadi keluarganya. Dia telah berjuang untuk melindungi keluarganya selama ini. Ia ingin mengembalikan adik-adiknya yang tersesat. Dia ingin menemukan tuannya. Dia ingin menyatukan kembali keluarganya. Meninggalkan keluarganya adalah hal terakhir yang akan dia lakukan. Kamu baru ingat sekarang bahwa kamu adalah suami King Mei. Lalu kenapa kamu tidak kembali menemuinya selama bertahun-tahun? Kamu punya urusan sendiri, tapi apakah putriku harus selalu mengkhawatirkanmu? Kata penganut Tao King Song dengan marah. Aku minta maaf. Kamu benar. Aku bukan suami yang baik. Tapi aku tidak akan melakukan apapun yang mengecewakan King Mei. Aku hanya akan mencintainya seumur hidupku. Aku janji. Cheng Yan mengepalkan tangannya. Dada penganut Tao King Song naik turun karena marah. Meskipun dia hanya seorang kultifator luar tubuh, sebagai seorang ayah, dia tidak ingin melihat putrinya sedih. Jika King Mei tidak ingin melihat Cheng Yan, dia akan berdiri di sisi putrinya. Senior King Song, kakak laki-lakiku sangat menghargai keluarganya. King Mei sudah menjadi bagian dari sekte Luoshen kita. Aku berjanji dia tidak akan mengecewakan King Mei. Muyu berjalan dari ujung jalan dengan perasaan rumit. Muyu. Pendeta Tao King Song perlahan-lahan menjadi tenang ketika dia melihat Muyu. Dia perlahan melepaskan kerah Cheng Yan dan berkata, Muyu, aku tidak akan mengatakan apapun karena kamu. Tapi aku tidak peduli apa yang dia pikirkan. Semuanya akan diputuskan oleh King Mei. Jika King Mei ingin bertemu dengannya, aku tidak akan menghentikannya. Tapi untuk saat ini, lebih baik dia tidak pergi menemui putriku. Penganut Tao King Song memandang Cheng Yan untuk terakhir kalinya sebelum meninggalkan gunung dan kembali ke kamarnya. Terima kasih. Cheng Yan memaksakan senyum. Kakak senior, apakah kita harus membicarakan hal ini? Muyu berjalan ke sebuah batu besar di gunung dan duduk. Tanda pisah. King Mei duduk di puncak gunung dan menatap kosong ke kejauhan. Dia senang Cheng Yan telah kembali, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Dia jelas ingin memeluk pemuda itu erat-erat, tapi dia takut dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Hatinya dipenuhi dengan kontradiksi. Kakak King Mei, bolehkah aku duduk? Tian Ran berjalan mendekat dan bertanya. King Mei mengangkat kepalanya dan melihat Tian Ran. Dia menyeka air matanya dan mengangguk. Kakak King Mei, bolehkah aku memelukmu? Xiao Suai kembali menjadi binatang kecil dan dengan gembira melompat-lompat. King Mei mengulurkan tangannya dan memeluk Xiao Suai. Xiao Suai selalu disukai oleh para gadis. Ini adalah kemampuan bawaannya. Ketika mereka berada di Taman Fifty Mile di Selatan, Xiao Suai menggosokkan dirinya ke dada semua gadis di Sekte Debu Jatuh. Dada kakak perempuan King Mei begitu hangat, kata Xiao Suai. King Mei mengulurkan jarinya dan membelai Xiao Suai. Tian Ran mengulurkan tangannya dan menjentikan kepala Xiao Suai dan berkata, kamu mengatakan ini kepada semua orang yang kamu temui. Di seluruh Sekte Debu Jatuh, hanya kamu yang setengah hati. Xiao Suai mencibir mulutnya dan berkata, omong kosong, bukankah masih ada Muyu? Tian Ran mendengus, kalian berdua sudah lama bersama. Kalian berdua sama saja. King Mei tersenyum. Kakak King Mei, sebenarnya Cheng Yan adalah kakak laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Dia selalu menaruhmu di hatinya. Hanya saja dia harus mengambil tanggung jawabnya sendiri dan menyibukkan diri dengan beberapa hal. Tian Ran berkata dengan serius. King Mei menggelengkan kepalanya, dia mengambil tanggung jawab dari Sekte Debu Jatuh, tapi bukan aku. Tian Ran berpikir sejenak dan berkata, kamu tahu identitasku, kan? Maksudku, selain orang-orang dari Sekte Debu Merah. King Mei menganggup, dia memberitahuku sebelumnya bahwa kamu adalah putri dewa sejati. Tian Ran meletakkan sikunya di atas lutut dan meletakkan dagunya di atas tangannya dan berkata, tahukah kamu bagaimana Cheng Yan mendapatkan namanya? King Mei menggelengkan kepalanya. Ayahku memberikannya padanya. Katanya dia berharap bisa menepati janjinya. Di antara kami bersaudara, dialah orang pertama yang mengikuti ayahku. Mungkin dia dipengaruhi oleh ayahku, tapi cara dia melakukan sesuatu sangat mirip dengan ayahku. Kata Tian Ran. King Mei mendengarkan dalam diam. Sejak dia mengetahui identitas asli Feng Hao Chen, dia merasakan rasa hormat yang tulus terhadap lelaki tua ini. Sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti tanggung jawab. Sama seperti ayah saya, dia tidak pernah menjadi orang yang bertanggung jawab. Tahukah kamu, saya tinggal di Faling Das Mountain selama setahun dan tidak bertemu kembali dengan ayah saya. Saya pikir dia bahkan tidak tahu bahwa saya adalah putrinya. Sejujurnya, sebagai seorang ayah, dia tidak bertanggung jawab. Tian Ran mengerutkan bibirnya, tapi kemudian tersenyum. 1070. Ya Tuhan, dia sangat hebat. King Mei berkata dengan lembut. Tian Ran memiringkan kepalanya dan berkata, orang lain menganggap dia hebat, tapi dari lubuk hatiku, aku tidak menyukai kehebatannya. Namun, ibu saya berkata bahwa ayah saya memiliki tanggung jawab lebih dari yang dapat kami bayangkan. Dia bukan hanya seorang suami, tapi dia juga harapan umat manusia. Cheng Yan juga memiliki banyak tanggung jawab. Dia adalah seorang suami, saudara magang senior, dan seorang murid. Dia seperti ayah saya, bersedia mengambil tanggung jawab. Namun, setidaknya dia bisa kembali mencarimu. Aku bahkan tidak tahu di mana ayahku saat ini. Ibuku juga belum bertemu dengan ayahku, dan aku belum benar-benar mengakui ayahku. Nada suara Tian Ran agak suram. Dia selalu menjadi gadis yang sangat murni, jadi pikirannya sangat lugas. Maaf, aku tidak tahu kamu punya masa lalu seperti itu. Kata King Mei. Tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, jika kamu menyukai seseorang, kamu akan menyukai beberapa karakteristiknya. Orang yang bertanggung jawab seperti kakak magang saudara Cheng Yan tidak akan tanggung-tanggung. Dia tidak seperti Muyu, seorang penggoda wanita. Tian Ran mendengus. Kakak Tian Ran, aku akan memberitahu Muyu bahwa kamu bilang dia seorang penggoda wanita. Xiao Suai terkikik. Ayo, beritahu dia. Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah. Orang yang seharusnya bersalah adalah dia. Siapa yang menyuruhnya mencari gadis lain di belakangku? Tian Ran dengan kasar mengusap kepala Xiao Suai. Kau memaafkannya. King Mei bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Aku mendengar Xiao Suai diam-diam memberitahuku bahwa Muyu hampir menjadi gila untuk menyelamatkanku. Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya cemas. Pasti sangat menyenangkan. Aku senang melihatnya mengkhawatirkanku. Tian Ran terkikik. Gadis itu adalah Xiao Suai, kan? King Mei pernah melihat Xiao Suai sekali. Kembali ke Taman 50 Li di selatan, Xiao Suai telah bertemu semua orang untuk membentuk formasi setan penyegel sembilan surga. Namun, Tian Ran tidak ada di sana saat itu. Tian Ran mengangguk, tapi lupakan saja, Muyu menyukai Xiao Suai terutama karena Gaumang di tubuhnya dan dunia bawah misterius di tubuh Xiao Suai. Saya tahu bahwa Muyu pasti telah membayar mahal untuk menyelamatkan saya. Kemungkinan besar dia telah membuat semacam kesepakatan dengan Gaumang, dan itu mungkin ada hubungannya dengan hidupnya. Dia mengira aku tidak tahu apa-apa, padahal aku tidak sebodoh itu. Tian Ran selalu jelas tentang hal ini. Ketika dia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk membuka jalan bagi Muyu untuk melarikan diri, itu karena dia telah menyebabkan Muyu jatuh ke dalam kesulitan ini. Dia dibesarkan di Sekte Debu Merah, jadi dia memiliki kepribadian yang sederhana. Namun, dia tahu aturan dunia kultivasi. Dia tidak akan percaya bahwa seseorang yang membakar kekuatan hidupnya sendiri tidak akan dapat pulih tanpa membayar harga. Namun, dia tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu bahwa meskipun dia bertanya, Muyu pasti tidak akan memberitahunya. Kalau begitu kamu, King Mei bertanya dengan ragu-ragu. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhku menyukai pria bodoh itu? Aku pasti harus memikirkan cara untuk menghentikannya melakukan hal bodoh itu. Paling tidak, Spirit Lord Jin Yu Meng di tubuh Cheng Yan, Rusou, tidak menyukai Spirit Lord Jin Yu Meng lainnya, jadi itu tidak akan mempengaruhi Cheng Yan. Dengan kepribadian kakak senior Cheng Yan, dia tidak akan mengecewakanmu. Dan aku masih memiliki saingan cinta. Kata Tian Ran tak berdaya. Bibir King Mei bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, kamu seharusnya memperhatikan bahwa semua orang di Sekte Debu jatuh sangat menghargai keluarga mereka. Mereka berempat memiliki pendapat berbeda dan menempuh jalan yang berbeda, tapi mereka selalu menghindari untuk menyakiti satu sama lain. Mereka semua memikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga ku. Ayah Luo Sang dan Siang Nan bahkan menghancurkan Sekte Debu Merah, tempat aku dibesarkan, untuk membalaskan dendamku dan Muyu. Meskipun aku tidak terlalu menyukai apa yang mereka lakukan, aku tidak bisa menyalahkan mereka. Luo Sang pergi karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan Huo Yu Meng di tubuhnya dan secara tidak sengaja melukai kakak senior Linger. Ia memilih Heng Kang agar kejadian serupa tak terulang lagi. Sebagai kakak tertua, Cheng Yan sangat bertanggung jawab dan tidak tanggung-tanggung. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Tian Ran tersenyum. Saya juga sangat bertanggung jawab. Saya juga sangat menghargai keluarga saya. Aku paling menyukai kalian. Sayang kalian, Xiao Suai berkata dengan gembira. Aku tahu, aku tahu. Kamu yang terbaik. Tian Ran tersenyum dan memeluk Xiao Suai. Xiao Suai tanpa malu-malu menggosokkan dirinya ke tubuhnya. King Mei terdiam lama sebelum mengangguk. Saya mengerti. Terima kasih, Tian Ran. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah keluarga. Aku akan memanggil kakak senior Cheng Yan. Xiao Suai, ikut aku. Jangan menjadi pihak ketiga. Tian Ran berdiri dan berlari menuruni gunung sambil menggendong Xiao Suai. Tidak, aku ingin menonton pertunjukannya. Xiao Suai berteriak dengan ketidakpuasan. Apa yang kamu lihat? Aku akan memberimu sesuatu yang enak untuk dimakan. Tian Ran memeluk Xiao Suai dengan erat. Benar-benar. Kalau begitu aku ingin makan angsa panggang. Xiao Suai berteriak gembira. Segera, Cheng Yan muncul di puncak gunung dengan tergesa-gesa. Ekspresinya sedikit bersalah, tapi cara dia memandang King Mei tidak berubah. Dia hanya memperhatikan King Mei. King Mei, aku. Kamu tidak melakukan apapun yang mengecewakanku, kan? King Mei bertanya. Cheng Yan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengecewakanmu. King Mei berdiri di tempatnya dan memandang orang yang dia pikirkan siang dan malam. Akhirnya, dia mengungkapkan senyuman yang sudah lama tidak dia lihat. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Xiao Suai pindah ke sisi Muyu dan berkata sambil tersenyum nakal, Muyu, baru saja kakak Tian Ran bilang kamu adalah lobak besar yang bahagia. Sepertinya kakak Tian Ran punya masalah denganmu. Muyu pindah ke sisi Tian Ran dan bertanya, Xiao Suai baru saja mengatakan aku adalah lobak besar yang bahagia. Apa maksudnya, akankah aku membuatmu sangat bahagia? Tian Ran berpikir sejenak, Xiao Suai lapar. Dia paling suka makan lobak besar. Makan lobak besar membuatnya bahagia. Muyu berkata dengan heran, Xiao Suai, aku tidak tahu kamu mengubah seleramu. Anda tidak suka makan lobak besar. Xiao Suai mengusap kepalanya dan bergumam, aneh, bukankah Tian Ran mengatakan bahwa Muyu adalah lobak besar yang bahagia? Mengapa sepertinya ada sesuatu yang salah? Saya pikir Muyu akan malu ketika mendengar tentang lobak besar yang bahagia. Bukankah seharusnya Muyu merasa malu? Lobak besar bahagia yang setengah hati, apakah kamu mengatakan sesuatu yang salah? Ayo pergi, kami tidak akan mengganggu mereka. Ayo cari kakek kepala desa. Muyu menarik Tian Ran dan terbang ke Aola Susunan. Tuan lu telah mengatur tempat tinggal untuk Boyang Daoren dan Gui Tian. Aola Susunannya sangat besar, jadi tidak masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di dalamnya. Semen Wuji dan Wan Wan tidak datang ke Aola Susunan. Sekte jahat menderita kerugian besar kali ini, dan kota perjudian tidak lagi aman. Mereka perlu mencari tempat baru untuk menetap dan memukimkan sekte jahat. Setelah Cheng Yan menjelaskan masalahnya dengan jelas, dia juga datang ke Aola Susunan. Muyu dan Cheng Yan kembali kali ini untuk Silat Beying. Muyu, maksudmu kamu ingin pergi ke Silat Beying? Suge Xiao Sheng mengerutkan kening. The Silat Beying bukanlah organisasi yang baik. Bisa dibilang organisasi ini ada di mana-mana, sama seperti Istana Sancong. Namun, makhluk siluet hanya mengambil uang untuk berbisnis dan tidak akan mengambil inisiatif untuk campur tangan dalam hal apapun. Guru Lu berkata di samping mereka, mengapa kalian berdua mencari orang-orang dari makhluk siluet? Cheng Yan berkata dengan santai, pembunuh bayangan Dong Si dibunuh olehku. Apa? Wajah Suge Xiao Sheng dan Tuan Lu berubah drastis. Masing-masing dari 24 pembunuh bayangan makhluk siluet mewakili dewa kematian. Target yang mereka ambil semuanya ditakdirkan untuk mati. Pembunuh bayangan di daftar abadi tertinggi tidak terlalu buruk, tetapi jika mereka tidak ada dalam daftar abadi tertinggi, itu berarti mereka memiliki kekuatan yang menakutkan dan sangat sulit untuk dibunuh. Setelah sekian lama, Tuan Lu kembali sadar dan berkata sambil tersenyum masam, kalian berdua sungguh kuat. Muyu membunuh pembunuh bayangan King Ming, dan kamu membunuh pembunuh bayangan Dong Si. Aku tidak tahu harus berkata apa. Muyu berkata, Tuan Lu, ketika saya membunuh pembunuh bayangan King Ming, dia hanya berada di tahap pemutusan roh, tetapi pembunuh bayangan Dong Si berada di tahap melintasi kesengsaraan, dan kakak laki-laki saya telah melangkah ke tahap Mahayana. Zuge Xiao Sheng dan Tuan Lu saling memandang dengan cemas, hati mereka sudah sangat terkejut. Cheng Yan sebenarnya telah melangkah ke panggung Mahayana. Mereka memandang Cheng Yan dengan mata yang lebih serius. Mereka berpikir bahwa Muyu sudah cukup menantang surga, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kakak laki-laki Muyu bahkan bukan manusia. Zuge Xiao Sheng berkata dengan sedikit kagum, Tuan Cheng Yan. Master Sekte Zuge terlalu sopan. Panggil saja aku Cheng Yan. Saya juga ingin berterima kasih kepada Master Sekte Zuge karena telah merawat istri, ayah mertua, dan penatua sun saya beberapa hari terakhir ini. Kata Cheng Yan lembut. Zuge Xiao Sheng menangkupkan tangannya dan berkata, dengan senang hati. Kami tidak akan mengabaikan siapapun dari Sekte Debu jatuh. Setelah jeda, Zuge Xiao Sheng melanjutkan, Kamu membunuh-pembunuh bayangan Dong Xi, jadi mengapa kamu mencari makhluk siluet? Tuan Butua berkata bahwa makhluk siluet itu harus memiliki seorang penggarap panggung Mahayana yang kuat. Kami sekarang menghadapi istana ketiga. Jika ada satu musuh lagi, aku takut. Cheng Yan berkata, Jangan khawatir. Mahluk siluet dan klan tanpa bayangan di kota Kishui tidak akan ikut campur dalam Perang Surga Ketiga. Saat aku membunuh-pembunuh bayangan Dong Xi, aku belajar satu hal dari ingatannya. Nenek moyang klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan bukan berasal dari Surga Ketiga, tetapi datang untuk mendapatkan rahasia Surga Ketiga. Mereka telah mencari tempat bernama Sungai dan Gunung Sempurna selama ribuan tahun. Zuge Xiao Sheng berkata dengan bingung, Sungai dan Gunung yang sempurna. Saya belum pernah mendengar tempat seperti itu di Surga Ketiga. Cheng Yan mengangguk. Aku juga belum pernah mendengarnya, atau tempat ini sangat rahasia. Klan tanpa bayangan dan klan tanpa bayangan sudah lama mencarinya tetapi masih belum menemukannya. Tempat ini seperti jalan masuk yang membatasi ras alien di Surga Ketiga. Selama tidak ada kecelakaan di jalur ini, bahkan Alam Putih tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dan membunuh semua pembudidaya di Surga Ketiga. Zuge Xiao Sheng dan Kepala Desa Butua saling berpandangan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bahkan Muyu hanya mengetahuinya dari Cheng Yan. Alam Putih tidak pernah berani membunuh orang secara terang-terangan di dunia budidaya karena kekuatan dahsyat dari sungai dan gunung sempurna membatasi dirinya. Itu adalah tipuan yang dibuat oleh Tuanku, jelas Cheng Yan. Jadi kamu sedang mencari makhluk siluet. Apakah itu berarti makhluk siluet sudah mengetahui keberadaan sungai dan gunung sempurna? Kepala Desa Butua bertanya. Situasi saat ini cukup rumit. Di permukaan, Alam Putih mengendalikan dunia budidaya, tetapi di balik layar, dia masih sangat terkendali. Jadi inilah alasannya. Cheng Yan mengangguk. Aku masuk ke benteng makhluk siluet terakhir kali, tapi aku tidak tahu di mana sarang makhluk siluet itu, jadi aku ingin kamu menanyakan tentang makhluk siluet. Semakin detail, semakin baik. Zuge Xiao Sheng berkata dengan sungguh-sungguh, Jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Muyu memandang Cheng Yan dan berkata, Apakah kamu bersikeras melakukan ini sendiri? Cheng Yan tidak bisa bertahan di fraksi arai. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Mencari Luo Sang dan Siang Nan adalah rencana selanjutnya. Cheng Yan tersenyum dan berkata, Saya telah melangkah ke tahap Grand Ascension. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Anda tahu cara menghubungi saya lain kali. Jangan khawatir. Hal terpenting bagi Anda saat ini adalah meningkatkan kultifasi Anda secepat mungkin. Lain kali ketika Anda menghadapi kultifator Grand Ascension Stage, itu tidak akan terlalu sulit. Cheng Yan tidak ingin Muyu mengikutinya karena jika Muyu tidak membunuh Gaumang, dia tidak bisa mencapai tahap Grand Ascension. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kalau begitu berhati-hatilah.